Harus dikatakan bahwa Baik Zan Xiao dan Liu Qinglong tercengang. Terutama Liu Qinglong. Setelah memastikan itu Teng, setelah mendapat kabar D terbunuh, ia langsung memilih keluar tenda. Wang Chen, kamu menang. Setelah keluar dari tenda, Liu Qinglong tersenyum pahit sambil bergumam pada dirinya sendiri. Ada sedikit kepahitan, ejekan pada diri sendiri, dan emosi yang rumit di wajahnya. Pada saat ini, hati Liu Qinglong sedang kacau. Benar, Wang Chen menang. Awalnya, dia memilih untuk menunggu dan melihat. Dia ingin melihat apakah Wang Chen benar-benar layak mendapat dukungannya. Paling tidak, Wang Chen perlu menunjukkan kekuatan dan ketangguhan yang cukup untuk meyakinkannya. Pada saat itu, keputusan Liu Qinglong tidak mewakili keputusannya. Jika itu adalah keputusannya, itu tidak masalah. Tapi sekarang, keputusan Liu Qinglong mewakili nasib cabangnya di keluarga Ryu. Bahkan itu terkait dengan nasib seluruh keluarga Ryu. Karena itu, dia tidak bisa mengambil keputusan dengan mudah. Dia harus bertanggung jawab atas kehidupan semua orang. Dia harus bertanggung jawab atas masa depan keluarga Ryu. Dalam keadaan seperti itu, keputusan Liu Qinglong untuk menunggu dan melihat tentu saja merupakan pilihan yang tepat. Itu juga merupakan pilihan terbaik. Namun, siapa sangka hasilnya akan seperti ini? Teng Rui, lihatlah keputusan Teng Rui. Lihatlah di mana Teng Rui berada dan situasi keluarga Teng. Teng Rui dibunuh oleh Wang Chen tanpa ampun. Dia tidak punya kemampuan untuk melawan. Karena itu, Liu Qinglong memilih untuk berdiri di sisi Wang Chen untuk sementara waktu sebelum diberi pelajaran berdarah. Ingat, ini hanya bersifat sementara. Jika Wang Chen tidak bisa terus menunjukkan perilaku dan tindakan yang cukup untuk membuat orang tunduk padanya, dia yakin Liu Qinglong masih akan membuat keputusan lain, bukan? Bagaimanapun juga, garis keturunan Dewa Sejati telah menghilang selama ribuan tahun. Setelah ribuan tahun, pengaruh garis keturunan Dewa Sejati pada mereka telah menurun hingga tingkat yang dapat diabaikan. Mentalitasnya telah berubah, dan dia tidak lagi bermartabat seperti sebelumnya. Setidaknya, intimidasi terhadap garis keturunan Dewa Sejati telah sangat berkurang. Bahkan, hampir hilang. Misalnya, saat ini, selain enam keluarga besar, bahkan di antara enam keluarga besar berbadan besar, tidak banyak orang yang masih mengingat garis darah Dewa Sejati. Hal itu tidak perlu dikatakan lagi bagi orang biasa. Benar Tuhan, mereka sudah lama melupakannya. Bahkan garis darah bela diri suci secara bertahap dipandang rendah oleh banyak orang. Inilah sifat manusia yang lahir dari buang-buang waktu dan berlalunya waktu. Namun, siapa sangka Wang Chen begitu pantang menyerah? Siapa yang menyangka Wang Chen begitu tegas dan berkuasa? Dia sebenarnya, benar-benar menyerang keluarga Teng. Tidak ada ruang untuk negosiasi atau kelonggaran. Keluarga Teng menderita kerugian besar. Di api penyucian, keluarga Teng menghadapi bencana. Keluarga Teng telah kehilangan banyak orang. Orang-orang ini adalah masa depan keluarga Teng. Sekarang setelah orang-orang ini dihancurkan, keluarga Teng hampir tamat, bukan? Paling tidak, akan ada perpecahan dalam keluarga Teng untuk waktu yang lama di masa depan. Ini merupakan pukulan fatal. Keluarga Teng berada dalam bahaya. Tidak hanya itu, menurut kabar dari luar, keluarga Teng juga mengalami kerugian besar di benua Suantian di luar api penyucian. Mereka diserang oleh keluarga Zhu dan beberapa orang dari keluarga San. Mereka menderita kerugian besar. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Teng benar-benar dalam bahaya. Ini bukanlah akhir. Sekarang, di api penyucian tingkat kelima, keluarga Teng telah dicabut sepenuhnya. Semua orang terbunuh. Bahkan Teng, D. dia juga, dibunuh. Teng, D, siapa itu? Dia adalah komandan api penyucian tingkat kelima. Tidak peduli apa, dia bisa dianggap sebagai tokoh besar di keluarga Teng. Kematiannya berdampak besar pada keluarga Teng. Kerugiannya tidak dapat diukur. Lebih penting lagi, Teng, D telah mencapai tingkat kekuatan Tuhan. Jika dia benar-benar kekuatan Tuhan, lalu Teng, D jelas merupakan orang penting dalam keluarga Teng. Lagi pula, hanya ada sedikit ahli kekuatan Tuhan di keluarga Teng. Masing-masing dari mereka menderita kerugian besar. Hal ini membuat keluarga Teng yang sudah lemah. Memikirkan hal ini, Liu Qinglong menghela nafas. Keluarga Teng benar-benar sudah selesai kali ini. Mungkinkah akan ada badai yang lebih besar menunggu mereka? Wang Chen, sangat kuat. Bahkan Teng, D bukanlah perkasa Tuhan, tapi dia hampir sampai. Paling tidak, dia adalah seniman bela diri kaisar kesempurnaan yang hebat. Dan bukan hanya seniman bela diri kaisar kesempurnaan agung biasa. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak mengagumi Teng Qinglong. Pada saat ini, Wang Chen telah sepenuhnya mendapatkan pengakuannya. Kekuatan ini punya modal untuk diakui. Sudah waktunya untuk pergi dan menemuinya. Dia tahu bahwa Wang Chen mungkin juga sedang menunggunya saat ini. Sebelumnya, dia menahan diri. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahuinya? Jika bukan karena Yosin Yan, mungkin Wang Chen akan berurusan dengan keluarga Ryu. Kali ini, saatnya menyatakan posisinya. Wang Chen telah membuktikan dirinya. Dia telah membuktikan bahwa garis keturunan Dewa Sejati telah kembali. Apa alasannya dia harus terus menunggu? Peluang tidak menunggu siapapun. Terkadang, jika Anda melewatkannya, Anda akan melewatkannya seumur hidup Anda. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, selalu ada orang yang lebih kuat. Liu Qinglong bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum pahit. Selain itu, Bai Qing dan Xuanling mungkin gelisah sekarang, bukan? Meskipun kedua orang ini memilih untuk mengakui Wang Chen setelah mereka dikalahkan, mereka tetap harus mengakui kekalahan. Namun, semuanya punya keberatan. Setidaknya, mereka belum menggunakan seluruh kekuatan mereka. Masih ada kesenjangan besar di antara mereka. Saat ini, mereka juga pasti terpana, bukan? Nyatanya, memang itulah yang terjadi. Setelah mengetahui hal itu Teng, setelah D terbunuh, Bai Qing dan Xuanling benar-benar tercengang. Wang Chen telah benar-benar membunuh Teng. D telah terbunuh. Meskipun Wang Chen mengatakan itu Teng, serahkan D padanya. Apakah dia akan membunuh Teng? D, bunuh Teng. Setelah itu, mereka akan membuat keputusan akhir. Namun, mereka tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Sekarang, Teng, D benar-benar telah dibunuh olehnya. Memikirkan hal ini, perasaan Bai Qing dan Xuanling campur aduk saat ini. Wang Chen, kamu berhasil. Garis keturunan dewa sejati benar-benar kembali. Dia baru berusia awal 20-an dan dia membunuh seorang seniman bela diri dewa. Kekuatan macam apa itu? Saat ini, Wang Chen telah menciptakan dampak yang tak terbayangkan di hati mereka. Saat ini, Wang Chen telah meninggalkan bekas yang tak terbayangkan dan tak terhapuskan di hati mereka. Setelah berseru, orang-orang ini menuju ke satu arah pada saat yang bersamaan. Itu adalah api penyucian tingkat kelima tempat Wang Chen berada, menjaga celah ruang pertama. Api penyucian tingkat kelima sedang gempar saat ini. Namun, selain api penyucian tingkat kelima, Teng, fluktuasi yang disebabkan oleh kematian D telah menyebar ke seluruh api penyucian. Apalagi Gunung Sainte yang semakin kaget mendengar kabar tersebut. Api penyucian tingkat keempat baru terjadi beberapa bulan yang lalu, tetapi sesuatu yang besar telah terjadi. Bandung, Bandung yang pernah menjadi Panglima Tingkat 4 dan kemudian Wakil Panglima Tingkat 4 tewas terbunuh. Wan Jia menderita kerugian besar. Saat itu sudah menimbulkan sensasi. Tapi sekarang, hanya waktu singkat yang berlalu. Apa yang terjadi dalam periode waktu ini? Di api penyucian tingkat kelima, Wakil Komandan Wan Jia menemui masalah. Wakil Komandan Api Penyucian Tingkat 4 bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Wakil Komandan Api Penyucian Tingkat 5. Sepuluh Bandung tidak bisa dibandingkan dengan satu Wan Jia, bahkan seratus Bandung pun tidak bisa dibandingkan dengan satu Wan Jia. Wan Jia ini adalah Kaisar Seniman Beladiri Papan Atas. Seniman Beladiri Kaisar telah masuk ke jajaran teratas ahli Beladiri di benua langit yang mendalam. Belum lagi artis Beladiri Kaisar Puncak atau Kesempurnaan Agung. Status mereka tidak terbayangkan. Dan orang seperti itu, telah meninggal. Kejutannya sungguh tak terbayangkan. Orang seperti itulah yang terjatuh secara misterius. Bahkan jenazahnya pun tidak ditemukan. Hal ini telah mengejutkan Gunung Sainte. Untuk menstabilkan situasi, mereka tidak punya pilihan selain memilih Liu Qinglong dari api penyucian tingkat kelima sebagai Wakil Komandan untuk menggantikan posisi Wan Jia dalam waktu sesingkat mungkin. Mereka juga memulai serangkaian tindakan untuk menenangkan keluarga Wan. Baru setelah itu mereka berhasil menstabilkan situasi. Tapi sekarang, berapa lama waktu telah berlalu? Sesuatu telah terjadi lagi. Kali ini, lebih serius lagi. Anggota keluarga Teng meninggal satu demi satu. Selain itu, konspirasi besar sedang terjadi pada keluarga Teng. Bagaimana mungkin Gunung Sainte tidak memperhatikan hal ini? Hanya saja mereka tidak dapat memikirkan cara untuk menghadapinya saat ini. Dan sekarang, meski mereka terlambat satu langkah, sesuatu yang besar telah terjadi. Teng. D. Pemimpin api penyucian tingkat kelima, kepala naga dari api penyucian tingkat kelima, sebenarnya telah terbunuh. Kematian seorang komandan api penyucian tingkat kelima. Dampak apa yang akan terjadi? Itu hampir menghancurkan. Itu seperti badai. Ini pastinya kematian seorang anggota penting. Kali ini, Gunung Sainte tidak bisa lagi tenang. Setelah menerima berita ini, utusan Gunung Sainte segera pergi ke api penyucian tingkat kelima untuk menyelidiki situasinya. Sementara Wang Chen dan yang lainnya sama sekali tidak menyadarinya, sepertinya badai sedang menyapu menuju api penyucian tingkat kelima. Tidak hanya Gunung Sainte, keluarga Teng juga menjadi gila total. Teng. D. Nenek moyang mereka telah meninggal begitu saja. Bagaimana mungkin mereka tidak menjadi gila? Keluarga ular terbang mulai menggunakan harapan terbesar mereka untuk menyusup ke api penyucian tingkat kelima. Mereka ingin menyelesaikan masalah ini. Selain itu, di api penyucian tingkat 6, beberapa leluhur besar keluarga Teng juga mulai mengambil tindakan. Orang pertama yang menanggung beban terbesar adalah leluhur agung-agung yang memasuki api penyucian tingkat kelima. 1262 Setelah mendengar kata-kata Teng Hao, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Belum lagi betapa tidak sedap dipandangnya hal itu. Pada saat ini, seluruh tubuh Wang Chen diselimuti oleh aura pembunuh yang mengerikan. Dengan cepat, Wang Chen buru-buru menghindar ke samping ketika dia melihat Teng Hao menerkam ke arahnya. Kemana kamu pergi? Saat Wang Chen menghindar, mata Teng Hao berkilat dingin dan dia mendengus dingin. Detik berikutnya, sosoknya meledak dan kecepatannya tiba-tiba meningkat lebih dari 10 kali lipat. Swash swash. Seperti kilatan cahaya, Teng Hao muncul di depan Wang Chen dalam sekejap mata, menghalangi jalan keluar Wang Chen. Mati. Dengan mendengus lembut, Teng Hao dengan dingin mendengus. Segera setelah itu, dia dengan santai mengulurkan tangannya dan menamparkan Wang Chen. Tidak baik. Saat melihat ini, wajah Wang Chen menjadi gelap sekali lagi. Rute pelariannya telah diblokir. Menghadapi serangan Teng Hao, bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Apalagi saat menghadapi serangan ini, Wang Chen tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Serangan Teng Hao sangat aneh. Terutama domain ini. Ini adalah domain ilusi. Sekarang, Wang Chen dapat memastikan hal ini. Terlebih lagi, domain ilusi ini bahkan lebih mendalam dan misterius dari yang dia bayangkan. Di dalam dunia ini, ia dipenuhi dengan ilusi. Setiap gerakan Teng Hai dipenuhi dengan misteri dan keanehan yang tak ada habisnya. Tidak mungkin untuk melihat menembusnya. Dalam keadaan seperti itu, tidak sulit membayangkan seberapa besar tekanan yang harus dihadapi Wang Chen. Dibandingkan dengan Teng Hao, dibandingkan dengan atribut ganda D yaitu gravitasi dan pertahanan, domain ilusi ini tidak kalah sama sekali. Faktanya, itu bahkan lebih kuat. Sama seperti sekarang, bahkan rohnya sendiri tidak dapat membedakan mana bagian yang asli dan mana yang palsu dalam sekejap. Jika dia bahkan tidak tahu di mana tubuh aslinya berada, bagaimana dia bisa melawan dan melawan. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Di bawah serangan Teng Hao, pada saat ini, langit dipenuhi bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya. Seperti tetesan air hujan, langit tertutup oleh serangan Wang Chen. Wang Chen dibombardir. Boom-boom-boom. Tepuk tangan menggelegar. Kekuatan yang terkandung dalam gerakan ini benar-benar mengerikan. Jumlah energi yang terkandung dalam satu gerakan ini benar-benar menggemparkan. Jika Wang Chen terkena serangan ini, dia akan wajahnya menjadi sangat serius dan tidak sedap dipandang. Krisis Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di depan Wang Chen. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan. Melihat bahwa dia akan ditampar telapak tangannya, Wang Chen mengeluarkan raungan marah dari lubuk hatinya. Persetan Wang Chen meraung. Dalam sekejap mata, dia melihat Wang Chen mundur dengan cepat. Tubuhnya berubah menjadi bayangan. Dalam sekejap mata, Wang Chen telah mundur 100 meter jauhnya. Tian Wu Wang Chen meraung dengan sedikit keganasan. Melihat bayangan telapak tangan tak berujung datang ke arahnya, Wang Chen akhirnya melangkah keluar dengan langkah tarian surgawi. Ilusi Ilusi adalah ilusi. Wang Chen bersedia menemaninya. Wilayah kekuasaannya berisi misteri ilusi yang tak ada habisnya. Namun, bagaimana Wang Chen bisa melepaskannya? Langkah tarian langit adalah sebuah eksistensi yang mampu menginjakan kaki di jalan surga dan menciptakan ilusi. Ilusi semacam ini tidak kalah dengan sky dan step. Wang Chen memulai perlawanannya. Buk-buk-buk. Dalam sekejap mata, Wang Chen telah mengambil lebih dari 30 langkah. Setelah memasuki alam kekuatan dewa, dengan dukungan energi asal sejati yang kuat dan tubuh yang kuat, langkah tarian langit tidak ada artinya bagi Wang Chen. Baginya, itu adalah hal yang mudah. Selangkah demi selangkah, Wang Chen menggunakan sky dan step. Saat Wang Chen melangkah keluar selangkah demi selangkah dengan heavenly dan steps. Dalam sekejap mata, sebuah ilusi muncul di domain ini. Asura yang tak berujung mengaum, iblis yang tak berujung mengaum, dewa yang tak berujung bernyanyi, dan binatang ajaib yang tak berujung berlari kencang. Pemandangan yang sepertinya terwujud muncul dan membombardir bayangan telapak tangan yang hendak mendarat di tubuhnya. Ledakan, ledakan, saat berikutnya, dalam situasi seperti itu, di bawah benturan dan benturan seperti itu. Dia menyukai momen berikutnya, dalam keadaan seperti itu, di bawah benturan dan benturan seperti itu. Pada saat ini, serangkaian suara gemuruh mulai terdengar. Itu dia, setelah serangkaian benturan, Wang Chen akhirnya merasakan lokasi sebenarnya dari telapak tangan tersebut. Itu dia, setelah serangkaian serangan, Wang Chen akhirnya merasakan lokasi sebenarnya dari telapak tangan tersebut. Dia bersemangat karena menemukan tubuh aslinya. Tentu saja dia juga merasa beruntung. Tentu saja, dia juga mengungkapkan sedikit kegembiraan. Untungnya, Celestial dan Steps benar-benar berhasil. Karena saat ini, telapak tangan sudah sangat dekat dengan dada Wang Chen. Jika dia tidak siap dan terkena serangan ini, dia akan berada dalam masalah besar. Enyah. Setelah menemukan lokasi sebenarnya dari telapak tangan tersebut, Wang Chen mengeluarkan raungan marah dan mengangkat telapak tangannya melawan angin. Boom! Suara benturan keras terdengar. Konfrontasi antara keduanya bisa digambarkan sebagai hal yang menggemparkan. Kali ini, penilaian Wang Chen benar. Dia tidak membiarkan Teng Hao melakukan apa yang dia inginkan. Ketika telapak tangan bertabrakan, jumlah energi yang tidak diketahui dihasilkan dan jumlah getaran yang tidak diketahui terjadi. Seluruh bumi seakan bergetar dan berguncang seiring dengan dampak dari kedua orang tersebut. Pertarungan antara pembangkit tenaga listrik absolut akan menghasilkan gelombang udara yang sangat kuat dalam jumlah yang tidak diketahui. Gelombang kejut ini seperti pemanen, menyapu ke segala arah dan menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Gedebuk. Setelah telapak tangan, di bawah dampak yang kuat, tubuh Wang Chen juga dengan cepat mundur lebih dari 10 langkah. Jejak darah menyebar dari sudut mulutnya. Jumlah kekuatan yang terkandung dalam serangan telapak tangan Teng Hao membuat jantung Wang Chen berdetak kencang saat ini. Dalam persaingan kekuatan, Wang Chen jarang dirugikan. Bahkan saat dia menghadapi Teng Hao. Meskipun Wang Chen berada pada posisi yang tidak menguntungkan pada awalnya. Namun, dia tidak menemui kesulitan seperti itu dalam pertarungan langsung. Tapi sekarang, sekarang, memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen langsung menjadi sangat jelek. Gedebuk. Di sisi lain, sosok Teng Hao juga melintas dan dia mundur 2 atau 3 langkah. Meskipun dia juga mundur 2 atau 3 langkah, siapapun dapat melihat bahwa Teng Hao memiliki keunggulan absolut dalam konfrontasi ini. Kali ini, level rendah Wang Chen cukup sulit. Huff. Setelah mundur 2 atau 3 langkah, Teng Hao menyipitkan matanya dan menatap Wang Chen di depannya. Kamu tidak buruk. Kamu benar-benar kuat. Ilusi. Aku tidak menyangka kamu bisa menguasai teknik seperti itu. Langkah tari langit Wang Chen tercengang dan mengejutkan Teng Hao. Kekuatan dan keterampilan bela diri macam apa ini? Itu sangat misterius bahkan ahli kekuatan dewa seperti dia pun terkejut. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerahkan teknik ini. Aku akan melepaskan keluarga Wang dan sekolah Singchenmu. Saat berikutnya, Teng Hao memutar matanya dan mengjilat bibirnya. Lalu, dia menyipitkan matanya dan berkata kepada Wang Chen. Dia mengincar skydance steps. Jika dia bisa mendapatkan rangkaian langkah tari surgawi ini, ditambah dengan domain ilusi miliknya sendiri, maka kekuatannya akan menerima peningkatan besar sekali lagi. Teng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda. Jangan pernah memikirkannya. Setelah mendengar kata-kata Teng Hao, wajah Wang Chen langsung berubah dingin saat dia mendengus dingin. Dia tidak akan menyerahkan teknik ini kepada Teng Hao. Adapun keluarga Wang dan sekolah Singchen, Wang Chen tahu betul bahwa keluarga Teng tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Ditambah lagi, sekolah Singchen dan keluarga Wang tidak mudah untuk dihadapi. Keluarga Sing Yue tidak akan hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Dengan kekuatan keluarga Sing Yue, keluarga Teng tidak akan berani melakukan apapun. Selain itu, masih ada Ling Yu dan Lin San. Meskipun Ling San telah memasuki api penyucian, bahkan jika dia belum kembali ke benua Suantian, keluarga Teng tidak akan berani melakukan apapun. Bahkan jika dia belum kembali ke benua Suantian, keluarga Teng tidak akan berani melakukan apapun. Lin San adalah ahli kekuatan Tuhan. Selama dia belum mati, keluarga Teng tidak akan berani melakukan apapun terhadap keluarga Wang dan sekolah Singchen. Oleh karena itu, Wang Chen tidak mengkhawatirkan hal ini. Jika dia memberikan sky dan steps kepada keluarga Teng, maka kekuatan keluarga Teng akan meningkat pesat. Ketika saatnya tiba. Jangan pikirkan itu. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Teng Hao berkilat dingin. Huff, bagus sekali. Kalau begitu pergilah ke neraka. Teng Hao sangat marah. Keterampilan bela diri yang misterius dan kuat disiapkan untuknya. Bagaimana dia bisa membiarkan serangkaian keterampilan bela diri ini melewatinya seperti ini? Apakah Wang Chen tidak mau mengatakan apapun? Ketika saatnya tiba, dia akan menemukan cara untuk membuatnya mengatakannya. Memikirkan hal ini, serangan Teng Hao menjadi lebih ganas. Dengan goyangan tubuhnya, dia berlari menuju Wang Chen lagi. Dia meletakkan tangannya di atas satu sama lain dan hembusan angin yang tiada henti bersiul. Bayangan palem logam menutupi langit dan menyapu Wang Chen gelombang demi gelombang. Bang-bang-bang. Pa-pa-pa. Boom-boom-boom. Dalam sekejap, konfrontasi keduanya tak ada habisnya. Kedua sosok itu melintas dengan cepat dan saling terkait. Angin menyapu dan ombak melonjak. Langit dan bumi dibayangi. Pada saat ini, seluruh dunia tampak gemetar dan meratap karena pertarungan antara dua kultifator kuat. Asap tebal mengepul dan angin bertiup kencang. Pertempuran telah mencapai klimaksnya. Namun, dalam pertempuran seperti itu, bahkan Wang Chen, yang telah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, membakar api burung Vermillion, dan menggunakan langkah tari surgawi, masih kalah. Luka di tubuhnya terus bertambah dan darah terus muncrat. Jika bukan karena kekuatan tubuh bintang, keabadian tubuh Fajra, dan kekuatan bintang yang tak ada habisnya yang terus-menerus membantu Wang Chen pulih, dia tidak akan mampu bertahan. Dalam pertempuran ini, Wang Chen akan terjatuh berkali-kali. Sekarang, meskipun Wang Chen masih bertahan dan berjuang, situasinya menjadi semakin serius. Semakin berbahaya. 1263 Niat membunuh itu seperti pisau tajam, tanpa ampun menusuk hati Wang Chen. Tidak baik. Merasakan situasinya, Wang Chen terkejut. Niat membunuh ini membuatnya merasakan ancaman yang besar. Apalagi niat membunuh ini cukup kuat. Ini adalah seorang ahli, seorang ahli super. Niat membunuh seperti itu membuat Wang Chen gemetar dari lubuk hatinya. Bahkan saat dia menghadapi Tengde, Wang Chen belum merasakan niat membunuh seperti itu ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Orang ini telah membunuh banyak orang. Dia tidak hanya membunuh banyak orang, tapi dia juga sangat kuat. Dia bisa jadi adalah iblis pembunuh atau ahli yang tak tertandingi. Yang terakhir lebih mungkin terjadi. Berhenti. Sambil mendengus ringan, Wang Chen buru-buru menghentikan fusi kekuatan bintang dan energi batin sejati. Engah. Saat dia membuka mulutnya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Menghentikan secara paksa fusi kekuatan bintang dan kekuatan batin sejati membuat tubuh Wang Chen menderita dampak yang mengerikan dalam sekejap. Di bawah pengaruh seperti itu, darah di tubuh Wang Chen mendidih. Seluruh tubuhnya terasa seperti akan hancur oleh momentum ini. Pada saat ini, Wang Chen hampir jatuh ke dalam kondisi penyimpangan Qi. Tapi tidak ada jalan lain. Dia harus menghentikan apa yang dia lakukan saat ini. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Setelah memuntahkan seteguk darah, Wang Chen mengandalkan kekuatan fisiknya yang luar biasa dan meridian yang kuat untuk mengendalikan situasi untuk sementara. Setelah mengeluarkan seteguk darah, dia merasa jauh lebih baik. Jika itu adalah orang biasa, dia tidak akan tahu bagaimana dia akan mati. Mungkin, di bawah pengaruh kedua kekuatan ini, dia akan meledak dan mati. Bahkan kekuatan Tuhan, mungkin akan habis. Dia hanya bisa senang bahwa Wang Chen telah memasuki jajaran 10 alam tubuh Fajra tak terkalahkan. Setelah mengeluarkan seteguk darah, dia merasa sedikit lebih baik. Dia buru-buru menghindar ke samping. Buk-buk Mengerahkan kekuatan dari kakinya, tubuh Wang Chen berubah menjadi kabur. Dalam sekejap mata, dia telah menempuh jarak beberapa puluh meter. Ledakan Saat Wang Chen hendak melarikan diri, terdengar ledakan keras. Asap tebal mengepul. Pada saat ini, tempat Wang Chen berkultivasi sepenuhnya dikelilingi oleh asap tebal dan debu. Setelah beberapa saat, asap tebal dan debu berangsur-angsur menyebar, memperlihatkan jejak bagian dalam istana. Itu adalah lubang yang sangat besar. Diameternya lebih dari 10 meter, dan depresinya memiliki kedalaman beberapa meter. Pada saat ini, lubang besar ini seperti mulut setan yang ganas. Hai! Menghirup udara dingin, ekspresi Wang Chen berubah sangat jelek. Kekuatan penghancur macam apa ini? Kita harus tahu bahwa tempat budidaya yang dia pilih tersembunyi di bawah apa yang dikenal sebagai batu terkeras di dunia, Dark Steel Fajra. Fajra baja hitam ini sangat tangguh dan merupakan bahan penting untuk menempa senjata dewa. Bahkan jika artis bela diri suci atau kaisar artis bela diri menyerang dengan sekuat tenaga, mereka tidak akan bisa merusaknya sedikitpun. Bahkan Wang Chen saat ini, yang telah masuk ke jajaran seniman bela diri dewa dengan menyempurnakan tubuhnya dengan bintang-bintang, hanya dapat menyebabkan kerusakan biasa dengan pukulan penuh dari Wang Chen, yang bahkan lebih kuat daripada seniman bela diri dewa biasa. Bagaimana dengan sekarang? Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen menjadi lebih gelap dalam sekejap. Kuat, ini adalah pemikiran pertamanya. Musuh yang muncul saat ini sungguh kuat. Begitu kuatnya hingga membuat orang gemetar ketakutan. Kekuatan musuh bahkan bisa dikatakan telah melampaui kekuatan Wang Chen. Teng, yang belum melangkah ke level seniman bela diri dewa tetapi masih dibunuh oleh Wang Chen. D sebanding dengannya. Hah, hah. Keringat dalam jumlah besar mengucur dari dahinya. Dia terengah-engah, tiba-tiba merasakan kekeringan yang tak tertahankan di mulutnya. Sialan, Wang Chen mengutup dengan keras. Oh tidak, tiba-tiba, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Domain, Wang Chen hampir kehilangan akal karena ketakutan saat dia berteriak ketakutan. Saat berikutnya, dia buru-buru menghindar kekejauhan. Domain, benar. Pada saat ini, Wang Chen merasakan ancaman dari domain. Dia merasakan krisis domain. Perasaan yang aneh, tapi itu perasaan yang sangat tepat. Field domain langsung menyelimuti Wang Chen. Bang, bang. Hal ini menyebabkan Wang Chen, yang baru saja berlari keluar sejauh 100 meter, terlempar ke belakang dengan keras. Bang, bang. Tubuhnya terjatuh dengan keras ke tanah. Ekspresi Wang Chen langsung berubah dan menjadi sedikit jelek. Pada saat ini, Wang Chen benar-benar diselimuti oleh alam yang menakutkan. Wang Chen, dalam sekejap, berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia sebenarnya telah diselimuti oleh domain tersebut tanpa menyadarinya. Bahkan jika dia bisa bereaksi, itu sudah terlambat. Kekuatan Tuhan, ekspresi Wang Chen menjadi sangat jelek. Bukankah itu benar? Pada saat ini, orang yang muncul di sini pasti adalah kekuatan Tuhan. Selain kekuatan Tuhan, siapa lagi yang bisa menampilkan domain? Karena terjebak dalam domain, Wang Chen tahu bahwa pada saat ini, dia telah jatuh ke dalam situasi putus asa. Meskipun itu Teng, D, Wang Chen juga tidak berani membiarkan domainnya terbentuk. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya besar. Belum lagi sekarang. Sekarang, Wang Chen terjebak dalam domain. Ini, siapa itu? Setelah ekspresinya menjadi jelek, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Kemudian, dia melihat sekeliling dan suasana hatinya merosot saat dia berpikir sendiri. Siapa itu? Mengapa? Mengapa situasi ini terjadi? Bahkan jika dia menampilkan domainnya, dia masih tidak bisa melihat sosok lawannya. Ini adalah hal yang paling berbahaya. Dia bahkan tidak tahu siapa musuhnya, ini hal yang paling menyedihkan. Perasaan krisis yang kuat menyelimuti Wang Chen dalam sekejap. Siapa itu? Keluar. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen meraum dengan suara yang dalam. Setelah diselimuti oleh domain, lawan sepertinya tidak terburu-buru untuk bergerak. Sepertinya dia masih mengamati Wang Chen dalam kegelapan. Ini membuat Wang Chen sangat tidak nyaman, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Sayangnya, raungan Wang Chen tidak mendapat respon apapun. Hanya ada serangkaian gemah. Di sekelilingnya kosong, tidak ada yang bisa melihat keberadaan apapun. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah tekanan tak terlihat yang membuat Wang Chen sulit bernapas. Bajingan sialan. Tidak mendapat jawaban, ekspresi Wang Chen menjadi lebih buruk saat dia meraum. Pada saat ini, hatinya, pada saat ini, terus-menerus berkedip dengan sosok, dan pikiran melintas di benaknya. Siapa ini? Siapa itu? Utusan Gunung Sainte. Tiba-tiba, Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu, dan seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Dalam sekejap, punggung Wang Chen langsung basah oleh keringat dingin. Hatinya jatuh ke dasar lembah. Utusan Gunung Sainte. Mungkinkah itu dia? Saat ini, orang yang paling mungkin adalah utusan Gunung Sainte. Tidak ada pilihan. Di api penyucian tingkat kelima, tampaknya satu-satunya orang yang terpikirkan oleh Wang Chen adalah dia. Hanya dia yang merupakan kekuatan Tuhan. Terlebih lagi, tampaknya hanya utusan Gunung Sainte yang memiliki kekuatan untuk melakukan hal ini. Jika itu dia, lalu. Mungkinkah beberapa hari hening ini, dia benar-benar menyelidiki Teng. Kematian D. Dan dia sudah menemukan Teng. Kematian D adalah sesuatu yang dia lakukan. Jika itu masalahnya, maka tujuannya saat ini sudah jelas. Dia pasti mencoba membunuhnya. Dengan kekuatan utusan Gunung Sainte. Ekspresi Wang Chen terus berubah. Jika memang demikian, maka hari ini adalah hari kematiannya. Hari ini tahun depan pasti akan menjadi hari kematiannya. Utusan Gunung Sainte. Ini adalah orang legendaris nomor satu di benua langit yang mendalam setelah penjaga. Orang kedua di tubuh Gunung Sainte. Dia bahkan lebih kuat daripada pemimpin klan dari klan utama. Dia telah mencapai tingkat tertinggi kekuasaan Tuhan. Jika dia bergerak, apalagi dirinya sendiri, bahkan di seluruh benua langit yang mendalam, berapa banyak orang yang bisa lolos dari kematian. Bahkan Lin Zan dan Ling Yu mungkin tidak bisa melakukannya, bukan? Belum lagi dirinya sendiri. Hati Wang Chen menjadi dingin saat ini. Ini adalah semacam keputusasaan tanpa harapan, keputusasaan yang sangat murni. Hef, lupakan saja kalau kamu tidak mau keluar. Pikiran terus berkelebat di benaknya. Wang Chen melihat sekeliling dengan hati-hati, tapi tidak ada jawaban. Ia bahkan tidak melihat sosok utusan Gunung Sainte. Dalam keadaan seperti itu, dia mendengus dingin, dan cahaya dingin muncul di matanya. Merusak. Dengan raungan, tubuh Wang Chen melesat seperti anak panah. Air mata luar angkasa. Sambil meraung, tangan Wang Chen merobek domain tersebut. Fakta bahwa pihak lain tidak muncul itulah yang membuat Wang Chen paling tidak nyaman. Dia harus meninggalkan domain ini secepat mungkin. Kalau tidak, dia hanya bisa menunggu kematian. Hingga saat ini, tidak ada jejak musuh. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui apa artinya ini? Ini berarti selama pihak lain mau, dia bisa dekat dengannya kapan saja, bahkan tanpa dia sadari. Ini karena radius domainnya hanya seribu meter. Itu bukanlah domain yang sangat besar. Namun, Wang Chen tidak dapat menemukan jejaknya. Ini cukup membuktikan bahwa pihak lain memiliki metode khusus untuk menyembunyikan tubuh dan auranya. Jika pihak lain mendekatinya, maka, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Dan itulah, satu-satunya jalan yang menunggunya. Oleh karena itu, dia harus pergi secepatnya. Tangannya membawa kekuatan tak terbatas saat dia dengan kejam merobek penghalang itu. Meninggal dunia. Suara robekan yang dalam terdengar. Dalam sekejap, retakan muncul di domain tersebut. Wang Chen terkejut sejenak. Ternyata mulus sekali. Ternyata-ternyata mulus. Itu sangat halus sehingga sulit bagi Wang Chen untuk membayangkannya. Begitu saja, robek. Mata Wang Chen membelalak saat dia melihat celah di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Domain ini, sepertinya, kebalikan dari apa yang dia bayangkan. Ini sepenuhnya, tidak ilmiah. Dia merasa ragu. Wang Chen melihat sekeliling. Mungkinkah, ini bukan domain? Wang Chen bingung. Ayo pergi. Namun, setelah sadar kembali, Wang Chen melihat celah itu dan dengan cepat membuat keputusan. Terlepas dari apakah itu domain atau bukan, dia akan mengeluarkannya terlebih dahulu. Dalam sekejap, dia akan segera keluar dari domain tersebut. Bam! Saat Wang Chen bergegas keluar, terdengar suara keras. Tubuhnya bangkit kembali dengan keras. 1264. Engah. Setelah bangkit kembali, Wang Chen memuntahkan seteguk darah lagi. Wajahnya sedikit pucat, dan ekspresi Wang Chen menjadi sangat tidak sedap dipandang. Berengsek. Setelah melihat situasi di depannya dengan jelas, Wang Chen mengutuk dengan keras. Itu karena retakan yang diarobek beberapa saat yang lalu telah hilang dalam sekejap. Domain menjadi lengkap kembali. Apa? Apa yang terjadi? Bagaimana retakan itu bisa hilang tanpa bekas dalam sekejap? Istirahatlah untukku. Dengan sedikit kemarahan dan depresi, Wang Chen mengeluarkan raungan yang dalam, dan tangannya sekali lagi merobek domain tersebut. Meninggal dunia. Suara robekan tajam lainnya terdengar. Pada saat berikutnya, retakan lain muncul dengan jelas di depan mata Wang Chen. Kali ini berjalan lancar. Sekali lagi, retakan terkoyak. Namun, kali ini, Wang Chen tidak mencoba keluar dari pengepungan. Sedikit mengernyit, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh celah itu. Seperti yang diharapkan. Sesaat kemudian, wajah Wang Chen berubah drastis. Benar saja, saat tangan Wang Chen menyentuh retakan tersebut, retakan tersebut menghilang. Terlebih lagi, benda itu menghilang saat dia menyentuhnya. Pantas saja dia langsung bangkit kembali tadi tanpa persiapan atau kesadaran apapun. Domain ini agak terlalu aneh. Meninggal dunia. Wang Chen, yang tidak mempercayainya, mencobanya lagi dengan sedikit kengganan dalam situasi seperti itu. Setelah suara robekan, retakan lain muncul. Namun, kali ini, Wang Chen tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menguji airnya. Apa yang membuat wajah Wang Chen menjadi jelek adalah retakan itu menghilang lagi, seolah-olah tidak pernah muncul. Mungkinkah? Pada saat ini, alis Wang Chen langsung berkerut. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan seketika itu juga, wajahnya berubah drastis. Ini, apa yang terjadi? Ini. Wang Chen memutar otak. Ada masalah dengan bidang ini, masalah yang sangat besar. Hal pertama yang terlintas di benak Wang Chen adalah ilusi. Dia benar. Ungkapan ini muncul di benak Wang Chen saat ini. Mungkin inilah satu-satunya penjelasan atas ilusi tersebut. Segala sesuatu di depannya hanyalah ilusi. Yang disebut retakan itu tidak ada sama sekali. Itu hanya sebuah keberadaan untuk menipu orang lain. Retakannya tidak muncul sama sekali. Hanya dalam keadaan seperti itulah retakan itu akan hilang tanpa peringatan apapun. Ilusi. Hati Wang Chen tiba-tiba menjadi berat. Alam ini memiliki efek ilusi. Ini adalah jenis alam yang sangat langka dan langka. Faktanya, Wang Chen belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ilusi seperti itu sangat sulit untuk diatasi. Pantas saja dia tidak bisa menemukan musuh dalam ilusi ini. Di domain ini, tidak ada petunjuk yang bisa ditemukan. Semua ini karena penglihatannya telah dibutakan. Berengsek. Wang Chen mengutup dengan keras. Lalu, dia tidak melakukan apapun dengan gegabuh lagi. Sebaliknya, dia memicinkan matanya dan melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, Wang Chen menutup matanya. Sekarang, dia dapat memastikan satu hal, ilusi ini sangat mendalam. Domain ini sangat aneh. Mengandalkan matanya sendiri, dia hanya bisa menunggu kematian. Apalagi saat ini, musuh sedang berdiri di sampingnya. Dia tidak bisa melihat matanya. Seringkali, apa yang dilihat mata adalah keberadaan yang paling menipu. Saat ini, hal terbaik yang harus dilakukan adalah menggunakan pikiran dan jiwa ilahi untuk mengamati. Ini adalah cara terbaik untuk mematahkan ilusi tersebut. Dengan mata terpejam, semua yang ada di depan Wang Chen tiba-tiba menghilang dan dia jatuh ke dalam kegelapan. Dia melepaskan jiwa ilahinya. Jiwa ilahi yang sangat kuat langsung menyebar ke setiap sudut domain ini. Meski dia tidak menggunakan matanya untuk melihat. Namun, pada saat ini, semua yang ada di domain tersebut tersaji dengan jelas di hadapan Wang Chen. Angin sepoi-sepoi bertiup, bunga dan rumput berterbangan. Di kejauhan, gua masih mengeluarkan gumpalan asap berwarna hijau. Lapisan energi dalam domain tersebut tampaknya telah menjadi besar. Semua ini disajikan dalam benak Wang Chen seperti sebuah gambar. Jiwa ilahi yang sangat kuat membuat kendali Wang Chen terhadap lingkungan sekitar menjadi sangat jelas. Itu bahkan lebih nyata dari apa yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Inilah peran jiwa ilahi. Hai. Setelah beberapa saat, Wang Chen menghirup udara dingin, dan ekspresinya berubah drastis. Tidak baik, dengan teriakan ketakutan, Wang Chen bahkan berguling ke samping karena malu. Sebab, saat itu dia melihatnya. Dia melihat keberadaan musuh. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah kemerahan. Dia tidak tahu usianya. Pada tingkat keberadaan ini, jejak waktu tidak dapat lagi mengikisnya. Satu-satunya hal yang dapat disimpulkan adalah orang ini sangat kuat. Terlebih lagi, bukan utusan Gunung Sainte yang kemungkinan besar akan menghadapinya seperti yang dibayangkan Wang Chen. Saat ini, musuh Wang Chen adalah orang lain. Itu adalah eksistensi yang tidak diketahui Wang Chen. Dia berdiri dengan dingin 10 meter dari Wang Chen, memandang Wang Chen dengan acuh-ta'acuh. Matanya acuh-ta'acuh, seolah sedang menatap orang mati. Siapa ini? Setelah membuat jarak di antara mereka, Wang Chen bertanya pada sosok itu dengan suara yang dalam. Siapa kamu? Esensi spiritual melonjak, dan delapan gerbang tersembunyi dalam langsung dihancurkan oleh Wang Chen. Auranya terus meningkat, dan nyala api Rose Vince menyala. Wang Chen berteriak dengan marah. Hei hei, kamu akhirnya menemukanku. Melihat Wang Chen merasakannya dan meneriakinya dengan marah, sosok acuh-ta'acuh itu mencibir dengan dingin dan bertanya dengan nada sinis. Mata itu seperti dua belati tajam, membuat seluruh tubuh Wang Chen tidak nyaman. Pada saat ini, Wang Chen merasa seperti sedang ditatap oleh ular berbisa. Perasaan itu nyata, itu datangnya dari lubuk hatinya. Itu berbahaya, sangat berbahaya. Detak jantung Wang Chen bertambah cepat. Meskipun mereka belum bertarung, semua tanda menunjukkan bahwa orang ini adalah keperkasaan Tuhan, keperkasaan Tuhan yang tiada taranya. Dan dia sama sekali bukan Teng. Kekuatan Tuhan yang bisa dibandingkan dengan D. Tekanan yang dia berikan pada Wang Chen belum pernah terjadi sebelumnya. Siapa kamu? Wang Chen berteriak dengan marah atas ketidakpedulian dan ketenangan pihak lain. Aku, hei hei, leluhur tua keluarga Teng, Teng Hao. Teng Hao mencibir Wang Chen dan akhirnya mengungkapkan identitasnya. Teng Hao, leluhur tua keluarga Teng. Setelah mendengar identitas pihak lain, Wang Chen berteriak tanpa sadar. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan dampak yang tak ada habisnya. Itu adalah Teng Hao, leluhur tua keluarga Teng. Wang Chen pernah mendengar namanya sebelumnya. Zuki Yu dan Zan Hua telah memperkenalkannya pada Wang Chen. Di antara tiga leluhur tua keluarga Teng, Teng Hao menduduki peringkat ketiga. Dia sangat murung, sulit untuk mengetahuinya. Dia kuat dan kejam. Di keluarga Teng, dia memiliki prestis setertinggi. Apalagi Teng, dia adalah putra Teng Hao. Seratus tahun yang lalu, nama Teng Hao mengguncang benua langit yang mendalam. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh generasi muda. Cara yang kejam dan tanpa ampun itu membuat banyak orang kehilangan keberanian saat mendengarnya. Seratus tahun yang lalu, dia memasuki api penyucian. Lima puluh tahun yang lalu, dia telah melangkah ke alam kekuatan Tuhan. Kemudian, dia pergi ke lapisan ke enam api penyucian. Sejak saat itu, hanya ada sedikit berita tentang dia. Siapa yang mengira orang seperti itu akan muncul di hadapannya? Yang paling penting, apakah dia adalah leluhur tua keluarga Teng? Ayah D, bukankah sudah jelas apa yang ingin dia lakukan di lapisan kelima api penyucian? Wajah Wang Chen berubah jelek. Agar Teng Hao datang kepadanya, dia pasti menemukan sesuatu, bukan? Kamu, bukankah kamu berada di lapisan ke enam api penyucian? Wang Chen bertanya dengan suara rendah. Lapisan ke enam? Ya, lapisan ke enam api penyucian. Mendengar kata-kata Wang Chen, Teng Hao tersenyum dengan sedikit haus darah. Tapi menurutmu apakah aku masih bisa tinggal di lapisan ke enam api penyucian? He he, Wang Chen, pemimpin generasi muda di benua langit yang mendalam. Seseorang dari sekolah Sing Chen. Siapa sangka sekolah Sing Chen akan kembali dan menghasilkan orang yang begitu jenius? Apalagi jenius ini sangat berani. Dia berani menantang keluarga Teng. Teng Hao mencibir. Anda. Mendengar kata-kata Teng Hao, hati Wang Chen tenggelam. Firasat buruk mulai menyebar. Seharusnya itu kamu, kan? Teng, D, he he. Aku tidak menyangka dia akan kalah darimu. Alam kekuatan Tuhan. Dia baru berusia 20 tahun dan dia sudah menjadi seniman bela diri dewa. Dia tidak hanya membunuh Teng. D, dia bahkan menyebabkan dampak yang sangat besar pada keluarga Teng. Melihat Wang Chen, Teng Hao menghela nafas. Namun, niat membunuh menjadi semakin kuat. Wang Chen jelas bisa merasakannya. Niat membunuh yang kuat bahkan menyebabkan udara di sekitarnya membeku dalam sekejap, menyebabkan suhu turun hingga titik beku. Rasa dingin yang menusuk tulang mulai menyerang tubuh Wang Chen. Itu mulai menyerang setiap bagian tubuhnya. Desis. Mendengar ini, Wang Chen menghirup udara dingin. Dia, memang bisa menebaknya. Untuk ahli seperti dia, tidak diperlukan bukti. Selama dia berpikir begitu, itu sudah cukup. Hanya pihak lemah yang terus mencari bukti. Di benua di mana yang kuat dihormati, kekuatan adalah segalanya. Wang Chen tidak punya kesempatan untuk berdalih, juga tidak perlu. Sebab, semua itu sudah sia-sia. Hei hei, apa kamu takut? Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu mati dengan tenang. Saya sangat mengagumi anda. Sayangnya, kamu adalah musuh keluarga Teng. Kalau tidak, aku tidak keberatan berteman denganmu. Tapi, sekarang, kamu akan mati. Saat ekspresi Wang Chen berubah drastis, Teng Hao hanya tersenyum dan berkata dengan santai. Namun, Wang Chen merasa seolah-olah dia terbelenggu oleh kata-kata biasa ini. Dia dipenjara oleh aura yang mengesankan dan niat membunuh. 1265 Setelah mendengar kata-kata Teng Hao, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Belum lagi betapa tidak sedap dipandangnya hal itu. Pada saat ini, seluruh tubuh Wang Chen diselimuti oleh aura pembunuh yang mengerikan. Dengan cepat, Wang Chen buru-buru menghindar ke samping ketika dia melihat Teng Hao menerkam ke arahnya. Kemana kamu pergi? Saat Wang Chen menghindar, mata Teng Hao berkilat dingin dan dia mendengus dingin. Detik berikutnya, sosoknya meledak dan kecepatannya tiba-tiba meningkat lebih dari 10 kali lipat. Astaga! Seperti kilatan cahaya, Teng Hao muncul di depan Wang Chen dalam sekejap mata, menghalangi jalan keluar Wang Chen. Mati! Dengan mendengus lembut, Teng Hao dengan dingin mendengus. Segera setelah itu, dia dengan santai mengulurkan tangannya dan menamparkan Wang Chen. Tidak baik. Saat melihat ini, wajah Wang Chen menjadi gelap sekali lagi. Rute pelariannya telah diblokir. Menghadapi serangan Teng Hao, bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Apalagi saat menghadapi serangan ini, Wang Chen tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Serangan Teng Hao sangat aneh. Terutama domain ini. Ini adalah domain ilusi. Sekarang, Wang Chen yakin akan hal ini. Terlebih lagi, domain ilusi ini bahkan lebih mendalam dan misterius dari yang dia bayangkan. Di dalam dunia ini, ia dipenuhi dengan ilusi. Setiap gerakan Teng Hao penuh dengan misteri dan keanehan, namun tidak ada yang bisa memahaminya. Dalam keadaan seperti itu, bisa dibayangkan tekanan yang harus dihadapi Wang Chen. Dibandingkan dengan Teng Hao, dibandingkan dengan domain atribut ganda D yaitu gravitasi dan pertahanan, domain ilusi ini tidak kalah sama sekali. Faktanya, itu bahkan lebih kuat. Sama seperti sekarang, bahkan rohnya sendiri tidak dapat membedakan mana bagian yang asli dan mana yang palsu dalam sekejap. Jika dia bahkan tidak tahu di mana tubuh aslinya berada, bagaimana dia bisa melawan dan melawan. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Di bawah serangan Teng Hao, langit dipenuhi bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya. Seperti tetesan air hujan, Wang Chen menutupi langit dan menutupi bumi saat Wang Chen menyerang dengan liar. Boom-boom-boom. Tepuk tangan menggelegar bagaikan guntur. Kekuatan yang terkandung dalam gerakan ini benar-benar mengerikan. Jumlah energi yang terkandung dalam satu gerakan ini benar-benar menggemparkan. Jika Wang Chen terkena serangan ini, dia akan Ekspresinya menjadi sangat serius dan tidak sedap dipandang. Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di depan Wang Chen. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Tidak Melihat bahwa dia akan ditampar oleh telapak tangan ini, Wang Chen mengeluarkan raungan marah dari lubuk hatinya. Enyah Wang Chen meraung. Dalam sekejap mata, dia melihat Wang Chen mundur dengan cepat. Tubuhnya meninggalkan bayangan. Dalam sekejap mata, Wang Chen telah mundur seratus meter jauhnya. Tian Wu Wang Chen meraung dengan sedikit keganasan. Melihat bayangan telapak tangan tak berujung datang ke arahnya, Wang Chen akhirnya melangkah keluar dengan langkah tarian surgawi. Ilusi Ilusi adalah ilusi. Wang Chen bersedia menemaninya. Wilayah kekuasaannya berisi misteri ilusi yang tak ada habisnya. Namun, bagaimana Wang Chen bisa melepaskannya? Langkah tarian langit adalah sebuah eksistensi yang mampu menginjakan kaki di jalan surga dan menciptakan ilusi. Ilusi seperti ini sama sekali tidak kalah dengan ilusi aslinya. Wang Chen memulai perlawanannya sendiri. Buk-buk-buk. Dalam sekejap mata, Wang Chen telah mengambil lebih dari 30 langkah. Setelah melangkah ke jajaran Godsmite, dengan dukungan true essence yang kental dan tubuh yang kuat. Bagi Wang Chen, langkah tarian surgawi ini bukanlah apa-apa. Baginya, itu adalah hal yang mudah. Selangkah demi selangkah, Wang Chen menampilkan langkah tarian surgawi. Dalam sekejap mata, sebuah ilusi muncul di domain ini. Raungan surah yang tak ada habisnya, awan iblis yang tak ada habisnya, nyanyian para dewa yang tak ada habisnya, serbuan para binatang ajaib yang tak ada habisnya. Adegan yang seolah-olah terwujud muncul dan membombardir bayangan palem yang hendak mendarat di tubuhnya. Bum-bum-bum. Dia menyukai momen berikutnya, dalam keadaan seperti itu, dalam benturan dan benturan seperti itu. Pada saat ini, serangkaian suara gemuruh mulai terdengar. Dalam keadaan seperti itu, serangkaian gelombang kejut terus-menerus terjadi. Itu dia. Setelah serangkaian serangan, Wang Chen akhirnya merasakan lokasi sebenarnya dari telapak tangan tersebut. Sudut mulutnya melengkung karena kegembiraan. Dia bersemangat karena dia telah menemukan tubuh aslinya. Tentu saja, dia juga mengungkapkan sedikit kegembiraan. Untungnya, langkah tarian surgawi memang efektif. Karena saat ini, telapak tangan sudah sangat dekat dengan dada Wang Chen. Jika dia tidak siap dan terkena serangan ini, dia akan berada dalam masalah besar. Setelah menemukan lokasi sebenarnya dari telapak tangan tersebut, Wang Chen mengeluarkan raungan marah dan mengangkat telapak tangannya melawan angin. Ledakan. Suara benturan keras terdengar. Kali ini, konfrontasi keduanya bisa dikatakan menggetarkan jiwa. Kali ini, penilaian Wang Chen benar. Dia tidak membiarkan Teng Hao melakukan apa yang diinginkannya. Saat telapak tangan bertabrakan, tidak diketahui berapa banyak energi yang dihasilkan dan berapa banyak getaran yang ditimbulkannya. Seluruh bumis akan berguncang dan berguncang seiring dengan tumbukan keduanya. Pertarungan antara pembangkit tenaga listrik absolut akan menghasilkan gelombang udara yang sangat kuat dalam jumlah yang tidak diketahui. Gelombang udara ini seperti pemanen, menyapu ke segala arah dan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Buk-buk-buk. Setelah telapak tangan, di bawah pengaruh yang kuat, tubuh Wang Chen juga dengan cepat mundur lebih dari 10 langkah. Jejak darah menyebar dari sudut mulutnya. Jumlah kekuatan yang terkandung dalam serangan telapak tangan Teng Hao membuat jantung Wang Chen berdetak kencang saat ini. Dalam persaingan kekuatan, Wang Chen jarang dirugikan. Bahkan saat dia menghadapi Teng Hao. Meskipun Wang Chen berada pada posisi yang kurang menguntungkan pada awalnya. Namun, dia tidak menemui kesulitan seperti itu dalam pertarungan langsung. Tapi sekarang, sekarang, itu. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen langsung menjadi sangat jelek. Buk-buk. Di sisi lain, sosok Teng Hao juga melintas dan dia mundur 2 atau 3 langkah. Meskipun dia juga mundur 2 atau 3 langkah, siapapun dapat melihat bahwa dalam konfrontasi ini, Teng Hao memiliki keunggulan absolut. Kali ini, level rendah Wang Chen cukup sulit. Huff. Setelah mundur 2 atau 3 langkah, Teng Hao menyipitkan matanya dan menatap Wang Chen di depannya. Kamu tidak buruk. Memang sangat kuat. Ilusi. Saya tidak menyangka Anda bisa menguasai teknik seperti itu. Langkah tarian langit Wang Chen membuat Teng Hao tercengang dan terkejut. Kekuatan dan teknik macam apa ini? Itu sangat misterius bahkan ahli kekuatan dewa seperti dia pun terkejut. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerahkan teknik ini. Aku akan melepaskan keluarga Wang dan sekolah Singchenmu. Saat berikutnya, Teng Hao memutar matanya dan mengjilat bibirnya. Lalu, dia menyipitkan matanya dan berkata kepada Wang Chen. Dia mengincar skydance steps. Jika dia bisa mendapatkan rangkaian langkah tari langit ini dan menggunakannya dengan domain ilusinya. Lalu, kekuatannya akan mendapat peningkatan besar sekali lagi. Teng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda. Jangan pernah memikirkannya. Setelah mendengar kata-kata Teng Hao, wajah Wang Chen langsung berubah dingin saat dia mendengus dingin. Dia tidak akan menyerahkan teknik ini kepada Teng Hao. Adapun keluarga Wang dan sekolah Singchen, Wang Chen tahu bahwa keluarga Teng tidak akan membiarkan ini terjadi. Ditambah lagi, sekolah Singchen dan keluarga Wang tidak mudah untuk dihadapi. Keluarga Sing Yue tidak akan hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Dengan kekuatan keluarga Sing Yue, keluarga Teng tidak akan berani melakukan apapun. Selain itu, masih ada Ling Yu dan Lin San. Meskipun Lin San telah memasuki api penyucian, siapa yang tahu jika Lin San telah kembali ke benua Suantian. Bahkan jika dia belum kembali ke benua Suantian, keluarga Teng tidak akan berani melakukan apapun. Lin San adalah ahli kekuatan Tuhan. Selama dia belum mati, keluarga Teng tidak akan berani melakukan apapun terhadap keluarga Wang dan sekolah Singchen. Oleh karena itu, Wang Chen tidak mengkhawatirkan hal ini. Jika dia memberikan skai dan steps kepada keluarga Teng, kekuatan keluarga Teng akan meningkat pesat. Pada waktu itu, jangan pernah memikirkannya. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Teng Hao berkilat dingin. Huff, bagus sekali. Kalau begitu pergilah ke neraka. Teng Hao sangat marah. Keterampilan bela diri yang misterius dan kuat disiapkan untuknya. Bagaimana dia bisa membiarkan serangkaian keterampilan bela diri ini melewatinya seperti ini? Apakah Wang Chen tidak mau mengatakan apapun? Ketika saatnya tiba, dia akan menemukan cara untuk membuatnya mengatakannya. Memikirkan hal ini, serangan Teng Hao menjadi lebih ganas. Dengan goyangan tubuhnya, dia berlari menuju Wang Chen lagi. Dia meletakkan tangannya di atas satu sama lain dan hembusan angin yang tiada henti bersiul. Bayangan palem logam menutupi langit dan menyapu Wang Chen gelombang demi gelombang. Bang-bang-bang. Pa-pa-pa. Boom-boom-boom. Dalam sekejap, konfrontasi keduanya tak ada habisnya. Kedua sosok itu melintas dengan cepat dan saling terkait. Angin menyapu dan ombak melonjak. Langit dan bumi dibayangi. Pada saat ini, seluruh dunia tampak gemetar dan meratap karena pertarungan antara dua kultifator kuat. Asap tebal mengepul dan angin bertiup kencang. Pertempuran telah mencapai klimaksnya. Namun, dalam pertempuran seperti itu, bahkan Wang Chen, yang telah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, membakar api burung Vermillion, dan menggunakan langkah tari surgawi, masih kalah. Luka di tubuhnya terus bertambah dan darah terus muncrat. Jika bukan karena kekuatan tubuh bintang, keabadian tubuh Fajra, dan kekuatan bintang yang tak ada habisnya yang terus-menerus membantu Wang Chen pulih, dia tidak akan mampu bertahan. Dalam pertempuran ini, Wang Chen akan terjatuh berkali-kali. Sekarang, meskipun Wang Chen masih bertahan dan berjuang, situasinya menjadi semakin serius. Semakin berbahaya. 1266. Mari kita lihat bagaimana kamu menolaknya sekarang. Saat dia melihat Wang Chen mundur, bibir Teng Hao membentuk senyuman dingin. Jelas sekali bahwa Wang Chen adalah anak panah di akhir penerbangannya. Dengan teriakan dingin, tangan Teng Hao menyerang sekali lagi. Pa-pa-pa. Gelombang tepuk tangan yang memekakkan telinga dan memekakkan telinga bergema di udara. Gerakan ini mengandung ilusi yang jauh lebih kuat dari gerakan sebelumnya. Dalam sekejap, pandangan Wang Chen kabur dan dia tidak bisa melihat apapun. Ilusi tak berujung menyapu, menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah drastis. Jejak pucat dan putus asa muncul di wajahnya. Kuat. Memang sangat kuat. Di domain ilusi ini, kekuatan Teng Hao telah meningkat pesat. Faktanya, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Wang Chen dapat merasakan bahwa Teng Hao telah menjadi kekuatan Tuhan sejak lama. Namun, kekuatan tempurnya tidak sekuat itu. Dibandingkan dengan Teng, Teng Hao tidak lebih kuat. Secara logika, dengan peningkatan delapan gerbang tersembunyi dalam Wang Chen, kekuatan garis keturunannya, kekuatan garis keturunannya, dan bantuan api burung Vermillion mengaum dan langkah tari surgawi, dia seharusnya tidak berada dalam posisi yang dirugikan. Namun, Wang Chen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sekarang. Alasan utamanya adalah Wang Chen diselimuti oleh pesona. Kekuatan tempur Wang Chen sangat dipengaruhi oleh pesona tersebut. Sebaliknya, kekuatan tempur Teng Hao meningkat tanpa batas di dalam pesona. Dengan bantuan ilusi, setiap kali Wang Chen mencoba memblokir gerakannya, itu sangat sulit. Itu sangat berat. Hal ini membuat Wang Chen sangat menderita dan dia tidak bisa berhenti mengeluh. Pada saat ini, ketika gelombang serangan berikutnya mendekat, ilusi menjadi semakin ganas. Wang Chen bahkan merasakan sedikit keputus asaan. Kali ini, dia benar-benar tidak tahu mana yang asli. Dari mana datangnya gerakan ofensif yang sebenarnya. Bajingan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia hanya bisa secara tidak sadar mengandalkan penilaiannya sendiri untuk memadatkan senjata unsur dan menyapukannya ke depan. Pertahanan terhebat, jangkauan terluas. Tidak baik. Namun, saat Wang Chen bergerak, dia langsung merasakan ada sesuatu yang salah. Dia mengerang dalam hati. Penilaiannya salah. Dengan sapuan ini, Wang Chen tidak memperoleh apapun. Dia memangkas udara kosong. Bang. Saat ekspresi Wang Chen berubah drastis dan dia menyadari bahwa situasinya tidak baik, terdengar bunyi gedebuk. Puci. Darah berceceran di mana-mana. Organ dalam Wang Chen sepertinya telah pecah akibat serangan ini. Setiap tulang dan sel di tubuhnya mulai meratap dan mengerang kesakitan. Pada saat yang sama, tubuh Wang Chen terlempar seperti batu besar. Hahaha. Angin bersiul di telinganya, dan ekspresi Wang Chen berubah. Dengan gerakan ini, dia dikirim terbang ratusan meter jauhnya. Mati. Saat Wang Chen dikirim terbang, dan sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, rangan lembut terdengar. Pada saat berikutnya, sosok Teng Hao melintas, dan dalam sekejap mata, dia menyusul. Sebelum Wang Chen mendarat di tanah, dia berlari ke depan Wang Chen. Dengan merentangkan tangannya, dia meraih leher Wang Chen sementara Wang Chen tidak berdaya. Jatuh. Dengan mendengus marah, Teng Hao mencengkeram tenggorokan Wang Chen, dan di bawah tatapan ngeri Wang Chen, dia dengan paksa menekannya ke tanah. Ledakan. Terdengar bunyi gedebuk. Untuk sesaat, Wang Chen merasa tubuhnya akan terkoyak. Wang Chen hanya merasa penglihatannya gelap, dan dunia berputar. Kepulan-kepulan-kepulan. Setelah memuntahkan beberapa suap darah, wajah Wang Chen menjadi pucat. Melihat Teng Hao, yang sedang menatapnya, jejak keputus asaan dan ketidakberdayaan melintas, di mata Wang Chen. Kali ini, apakah dia benar-benar akan mati? Teng Hao ini benar-benar tidak memberinya kesempatan. Pada saat ini, Wang Chen tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan sedikitpun. Selama Teng Hao mau, dia hanya perlu mengerahkan kekuatan, dan Wang Chen pasti akan mati. Serahkan gerakan kaki itu. Namun, Teng Hao tidak langsung membunuh Wang Chen. Sebaliknya, dia dengan dingin menatap Wang Chen dan berteriak. Jelas sekali, Teng Hao belum menyerah pada langkah tari surgawi Wang Chen. Jangan pernah memikirkannya. Mengetahui apa yang dipikirkan Teng Hao, Wang Chen dengan dingin mendengus. Mati, atau serahkan, kamu bisa memilih. Jika kamu menyerahkannya, kamu dapat menghancurkan dantianmu sendiri, dan aku akan melepaskanmu. Teng Hao merenung sejenak sebelum menjawab. Selama pertukaran tadi, Teng Hao sekali lagi memahami secara mendalam betapa misterius dan kuatnya langkah tarian surgawi Wang Chen. Hal ini membuat Teng Hai semakin bertekad untuk mendapatkan rangkaian gerak kaki ini. Jangan pernah memikirkannya. Mendengar kata-kata Teng Hao, Wang Chen mendengus dingin. Kata-kata Wang Chen langsung membuat wajah Teng Hao menjadi gelap. Bagus sangat bagus. Teng Hao sangat marah sehingga dia malah tertawa. Ekspresinya jelek saat dia mendengus pada Wang Chen. Ini kesempatan terakhirmu. Apakah kamu akan menyerahkannya atau tidak? Teng Hao bertanya lagi. Kali ini, nadanya sangat dalam dan dingin. Ekspresinya menjadi lebih ganas. Jangan pernah memikirkannya. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Chen memandang Teng Hao dan mendengus dingin. Mati. Bagi Wang Chen, mungkin itu tidak terlalu menakutkan. Bukan begitu. Teng Hao. Di depan D, dia mati satu kali. Lalu bagaimana jika dia mati lagi di depan Teng Hai? Selama esensi darah tidak mati, hidup tidak akan pernah berakhir. Ini mungkin merupakan tawar-menawar terbesar Wang Chen. Adapun untuk menyerahkan tarian surgawi, apakah Teng Hu bermaksud bahwa dia tidak akan membunuhnya? Menurut Wang Chen, ini hanyalah lelucon. Bagaimana Teng Hao bisa melakukan itu? Wang Chen sangat yakin bahwa selama itu adalah pohon anggur. Jika D mendapatkan langkah tari surgawi yang diinginkannya, dia akan menjadi orang pertama yang mati. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Oleh karena itu, tidak mungkin Wang Chen menyetujui permintaan Teng He. Bagus sangat bagus. Huff, Wang Chen, saya tidak percaya Anda tidak akan menyerahkan rangkaian gerak kaki ini. Aku akan membuatmu menyaksikan orang-orang di keluarga Wang mati satu per satu. Aku akan menyaksikan orang-orang dari sekte bintang mati satu per satu. Mari kita lihat apakah Anda akan menyerahkannya. Menghadapi penolakan Wang Chen sekali lagi, Teng Hao meraung marah dengan ekspresi menyeramkan. Tidak ada yang tidak bisa dia dapatkan sesuai keinginannya. Keluarga Teng adalah salah satu dari enam keluarga garis keturunan besar di benua Tianxuan. Seberapa tinggi status mereka, keluarga Teng memiliki sumber daya terbaik dan segalanya. Dengan identitas dan status Teng Hao, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Belum pernah ada sesuatu pun yang bisa membuatnya menjadi gila seperti langkah tari surgawi yang baru saja ditampilkan Wang Chen. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Setelah mengalami kedalaman dan misteri dari rangkaian gerak kaki itu, dia bersumpah bahwa dia akan mendapatkannya apapun yang terjadi. Selama dia bisa menguasai gerakan kaki itu, tidak peduli seberapa besar dunia ini, berapa banyak orang yang bisa menjadi tandingannya. Oleh karena itu, dia tidak akan membunuh Wang Chen dengan mudah. Dia akan membuat Wang Chen menderita tanpa henti. Dia sangat yakin bahwa Wang Chen cepat atau lambat akan hancur karena siksaan seperti itu. Ketika itu terjadi, rangkaian gerak kaki itu akan tetap menjadi miliknya. Setelah berkultivasi selama lebih dari seratus tahun, Teng Hao menjadi sangat sabar. Dia tidak keberatan menunggu sebentar. Setelah mencibir, dia mengangkat Wang Chen seperti sedang mengambil ayam. Mundur. Kemudian, setelah mengambil kendali Wang Chen, dia mendengus pelan dan langsung membubarkan domainnya. Karena Wang Chen telah ditundukkan, dia tidak perlu mempertahankan wilayah kekuasaannya lagi. Bagaimanapun, ini menghabiskan banyak energi. Teng Hao memandang Wang Chen dengan cibiran di wajahnya. Tampaknya datang ke api penyucian tingkat kelima kali ini agak berisiko. Namun hasil panennya juga tidak sedikit. Setidaknya, dia melihat Wang Chen dan menangkap Wang Chen. Dia melihat serangkaian gerakan kaki yang sangat misterius yang akan sangat berguna baginya. Huff, Wang Chen, kamu akan menyesali ini. Teng Hao berpikir sendiri sambil menyipitkan matanya. Suatu hari, Wang Chen akan memintanya untuk menerima tindakan kakinya. Teng Hao sangat yakin akan hal itu. Dalam menghadapi kehancuran keluarga Wang dan sekolah Xing Chen, dia tidak percaya Wang Chen akan mampu bertahan. Membunuhnya bukanlah hukuman terbesar yang bisa diterimanya. Mendengar perkataan Teng Hao dan merasakan niat membunuhnya, hati Wang Chen menjadi dingin. Teng Hao memang orang yang keji. Dia sebenarnya menggunakan metode seperti itu. Mungkin dengan adanya Lin Zhan dan Ling Yu, Teng Hao tidak akan mampu menangani sekolah Xing Chen dan keluarga Wang dengan mudah. Tetapi jika dia benar-benar berusaha sekuat tenaga, maka keluarga Wang akan menderita kerugian besar. Memikirkan hal ini, Wang Chen tampak sangat cemas. Namun, pada saat ini, seluruh tubuhnya tertahan dan dia tidak bisa menahan sama sekali. Tidak diragukan lagi ini adalah hasil terburuk bagi Wang Chen. Pergi. Setelah mencibir, Teng Hao menarik pikirannya. Sementara Wang Chen mengeluh, dia tiba-tiba mendengus dan hendak merobek ruang untuk meninggalkan api penyucian tingkat kelima bersama Wang Chen. Jika mereka meninggalkan api penyucian tingkat kelima, maka Wang Chen benar-benar dalam bahaya. Dia pasti akan berada di bawah belas kasihan Teng Hao. Saat ini, situasinya menjadi sangat berbahaya. Saat Wang Chen merasa putus asa dan Teng Hao hendak membawanya ke ruang angkasa, situasinya tiba-tiba berubah 180 derajat. Dalam sekejap mata, sesosok tubuh melintas. Dalam sekejap mata, saat Teng Hao hendak membawa Wang Chen ke dalam air mata, sosok itu bergegas ke sisi air mata. Pergi. Terdengar dengusan pelan, dan pada saat berikutnya, kekuatan sobek yang kuat menyebar. Kemudian, Wang Chen merasa tubuhnya seolah-olah akan terkoyak. 1267. Wang Chen tercengang dengan kejadian yang tiba-tiba itu. Apa yang sedang terjadi? Siapakah orang yang muncul entah dari mana dan menculiknya? Pada saat ini, pikiran Wang Chen dipenuhi dengan keraguan yang tak ada habisnya. Semua ini sepertinya telah melampaui imajinasinya. Namun, sebelum Wang Chen bisa berpikir lebih jauh, gelombang kelelahan menyerangnya. Pertempuran sebelumnya telah melukai Wang Chen secara serius. Terlebih lagi, pada saat ini, ketika dia terlempar ke dalam celah ruang waktu ini, badai ruang waktu yang tak ada habisnya menyapu, membuat Wang Chen semakin malu. Di bawah serangan badai ruang waktu ini, Wang Chen langsung mengalami koma. Ketika dia membuka matanya lagi, Wang Chen sudah berada di lingkungan yang baru dan asing. Ini adalah tenda sederhana. Itu tidak besar, tapi penuh aura megah. Hmm. Sambil mendengu seringan, Wang Chen melihat sekeliling, menggerakkan tubuhnya, dan merasakan sedikit rasa sakit. Luka di tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Dengan bantuan kekuatan bintang, luka luarnya otomatis sembuh. Namun, luka dalam, sepertinya belum sembuh. Dengan gerakan ini, Wang Chen merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Tempat apa ini? Siapa yang baru saja menyelamatkannya? Saat ini, pikiran Wang Chen penuh dengan keraguan. Kamu sudah bangun. Saat Wang Chen bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, sebuah suara menanyakan sesuatu kepadanya. Saat berikutnya, sesosok tubuh masuk dari luar tenda. Hai. Setelah melihat sosok ini, mata Wang Chen membelalak, dan dalam sekejap, dia dengan keras menghirup udara dingin. Utusan Gunung Sainte. Wang Chen berteriak kaget. Benar sekali, pada saat ini, bukankah orang yang muncul di sini adalah utusan Gunung Sainte? Ternyata itu dia. Namun, setelah keterkejutan awal, Wang Chen segera menyadari apa yang sedang terjadi. Benar, tidak banyak orang di benua langit yang mendalam yang dapat dengan mudah merebutnya dari tangan Teng Hong dan dengan mudah menyingkirkan Teng Hong. Utusan Gunung Sainte tidak diragukan lagi adalah salah satunya. Terlebih lagi, utusan Gunung Sainte saat ini berada di api penyucian tingkat kelima. Oleh karena itu, sepertinya, hanya dia yang bisa bergerak pada saat itu. Hanya dia yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Tapi, kenapa dia mau membantuku? Saat ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan banyak raguan. He he, kita bertemu lagi, anak kecil. Mendengar seruan Wang Chen, utusan Gunung Sainte tidak banyak bicara. Dia hanya tersenyum dan berjalan mendekati Wang Chen. Mem, kita bertemu lagi. Wang Chen menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata sambil tersenyum masam. Terakhir kali mereka bertemu adalah saat kompetisi klan dan sekte, bukan. Saat itu, meninggalkan kesan mendalam pada Wang Chen. Saat itu, itu adalah pertempuran di mana Wang Chen benar-benar melangkah ke panggung benua langit yang mendalam. Saat itu, itu adalah pertempuran di mana sekolah Xing Chen kembali. Saat itu, ini juga pertama kalinya keluarga Wang muncul di depan orang-orang di benua langit yang mendalam. Dan orang yang memimpin pertempuran ini adalah utusan Gunung Sainte. Bagaimana Wang Chen bisa lupa? Utusan Gunung Sainte adalah seseorang yang bahkan keluarga besar pun harus memperlakukannya dengan sopan. Dia mewakili Gunung Sainte dan mewakili para pelindung. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas dengan ekspresi serius. Lalu, jejak kewaspadaan muncul di hati Wang Chen. Kali ini utusan Gunung Sainte datang ke sini untuk menyelidiki kematian Tengde. Kematian De, seandainya dia tahu tentang kematian Tengde. De jika dialah yang membunuh Tengde, apa yang akan dia lakukan? Wang Chen tidak berani bersikap ceroboh sedikitpun. Jangan khawatir, aku di sini bukan untuk mencari masalah denganmu. Seolah merasakan kewaspadaan Wang Chen, utusan Gunung Sainte tersenyum dan duduk di samping Wang Chen. Kemudian, dia memandang Wang Chen dengan penuh arti, hanya dalam tiga tahun, kamu benar-benar telah berkembang sedemikian rupa. Baik aku maupun Tuan Pelindung sangat terkejut. Utusan Gunung Sainte tiba-tiba mengatakan ini, yang membuat Wang Chen sedikit bingung. Dia dan Tuan Pelindung, mungkinkah mereka? Raut wajah Wang Chen sedikit berubah, menjadi rumit dan aneh. Wan Ya, Tengde, De, aku tidak menyangka mereka akan jatuh ke tanganmu. Anda memang keturunan dari garis keturunan Dewa Sejati. Tanpa memberi kesempatan kepada Wang Chen untuk berbicara, utusan Gunung Sainte terus menghela nafas. Jejak emosi melintas di wajahnya. Desis. Namun, pada saat ini, kalimat yang tampaknya biasa ini menciptakan gelombang yang menggemparkan di hati Wang Chen. Pada saat ini, hati Wang Chen dipenuhi gelombang yang bergejolak. Dia tidak bisa tenang lagi. Ingin ya, Tengde, De, apa yang dikatakan utusan Gunung Sainte? Apakah mereka semua mengetahuinya? Dan garis keturunan Dewa Sejati? Dia sebenarnya tahu bahwa aku adalah keturunan dari garis keturunan Dewa Sejati. Ini, bagaimana ini mungkin? Mereka, bagaimana mereka tahu bahwa saya memiliki garis keturunan Dewa Sejati? Pada saat ini, tidak perlu disebutkan betapa terkejutnya hati Wang Chen saat ini. Pada saat ini, Wang Chen merasa bahwa di depan Gunung Sainte, di hadapan Tuan Pelindung yang tak terduga dan utusan misterius Gunung Sainte, dia tidak memiliki rahasia untuk dibicarakan. Seolah-olah, di hadapan mereka, dia seperti badut yang ditelanjangi, seperti domba yang bulunya dicabut. Tidak ada yang disembunyikan. Mungkinkah Gunung Sainte ini sudah begitu kuat? Wajah Wang Chen menjadi sangat jelek. Di dalam tubuhnya, kekuatan inti sejati sudah berada di bawah kendali Wang Chen dan perlahan-lahan diaktifkan. Wang Chen siap menghadapi segala kecelakaan dan kecelakaan yang bisa terjadi kapan saja. Garis keturunan Dewa Sejati. He he, setelah ribuan tahun, akhirnya kembali lagi ke mata dunia. Terhadap reaksi Wang Chen, utusan Gunung Sainte bertindak seolah-olah dia tidak menyadarinya sama sekali. Dia terus bergumam pada dirinya sendiri dan berkata dengan emosional, Raja dari ribuan tahun yang lalu telah kembali lagi. Benua Tian Suan benar-benar akan mengalami masa yang penuh gejolak. Baiklah, nak, tarik kembali kekuatan inti sejatimu. Anda bukan tandingan saya sekarang. Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan Teng Hao, jadi jangan berpikir untuk berurusan denganku di sini. Segera setelah itu, utusan Gunung Sainte tiba-tiba melihat ke arah Wang Chen dan berkata dengan tenang. Kata-katanya membuat Wang Chen merasa itu menggemparkan dunia. Di hadapan utusan Gunung Sainte, dia benar-benar tidak punya rahasia untuk dibicarakan. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Namun, setelah jeda, Wang Chen tersenyum pahit. Memang utusan Gunung Sainte sangat sakti. Dibandingkan dengan Teng Hao, dia jauh lebih kuat. Dirinya saat ini bahkan tidak bisa menghadapi Teng Hao, apalagi utusan Gunung Sainte. Jika utusan Gunung Sainte benar-benar ingin membunuhnya, tidak peduli bagaimana dia melawan, itu akan sia-sia, bukan? Hal ini membuat Wang Chen tersenyum lebih pahit. Kamu, bagaimana kamu tahu? Memikirkan hal ini, setelah tersenyum pahit, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara rendah. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya, dia berdalih. Faktanya, hal itu hanya akan menghasilkan efek sebaliknya. Kalau begitu, Wang Chen tidak punya pilihan selain jujur. Ini karena dia tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Pertengkarannya sangat tidak berguna dan lemah. Karena utusan Gunung Sainte berani mengatakan ini di hadapannya, dia pasti sudah mendapatkan beberapa bukti, bukan? Dalam hal ini, tidak bijaksana untuk berdalih. Satu-satunya hal yang membuat Wang Chen penasaran sekarang adalah bagaimana utusan Gunung Sainte mengetahui hal ini. Jika kamu tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan itu. Jika Anda melakukannya, akan ada bukti. Tidak peduli seberapa tegas atau langsung cara Anda. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu. Biarpun kamu adalah api rose fins, kamu akan hancur. Setelah mendengar pertanyaan Wang Chen, utusan Gunung Sainte menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata, Jantung Wang Chen berdetak kencang saat mendengar apa yang dikatakan Limu. Hancurkan mayatnya dan hancurkan barang buktinya. Apakah dia berbicara tentang Wan Ya? Jelas sekali, dia sedang membicarakan masalah ini. Dia tidak menyangka akan mengetahui hal ini juga. Adapun garis keturunan Dewa Sejati. He he, aku menyadarinya saat pertama kali aku melihatmu. Begitu pula dengan pelindung agung. Sementara Wang Chen terkejut, utusan Gunung Sainte tersenyum dan terus berbicara. Senyuman itu penuh dengan makna yang dalam, artinya tidak ada yang bisa mengerti. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan membunuhmu, begitu pula Gunung Sainte. Kalau tidak, dia tidak akan menyelamatkanmu dari tangan Teng Hu. Utusan Gunung Sainte berhenti sejenak sebelum menambahkan. Wang Chen bingung dengan kata-kata Limu. Ini, apa sebenarnya yang dimaksud utusan Gunung Suci dengan kata-kata itu? Kali ini, Wang Chen tidak mengerti sama sekali. Secara logika, jika Gunung Sainte tahu tentang masalah ini, dia pasti akan menggunakan metode yang menggelegar untuk menekannya. Tapi sekarang tidak ada reaksi. Ini tidak logis. Wang Chen memandang utusan Gunung Sainte dengan rasa ingin tahu. Baiklah, rawat lukamu. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Adapun Zan Hua dan Zou Kiyu, saya sudah mengirim seseorang untuk memberi tahu mereka. Setelah Anda pulih, langsung menuju api penyucian tingkat 6. Di sana, itulah medan perangmu, disitulah kamu akan diuji. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Utusan Gunung Sainte memandang Wang Chen dalam-dalam dan berkata, api penyucian tingkat ke-6. Setelah mendengar perkataan utusan Gunung Sainte, Wang Chen benar-benar tercengang. Api penyucian tingkat ke-6. Apakah dia akan meninggalkan level ke-5 dan memasuki level ke-6? Apakah ini keputusan Gunung Sainte? Ini mungkin merupakan hasil yang baik untuk Wang Chen. Meskipun api penyucian tingkat ke-6 adalah tempat yang berbahaya, tapi itu masih lebih baik daripada dibunuh, bukan? Terlebih lagi, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa Gunung Sainte sebenarnya tidak memiliki niat untuk membunuhnya. Bahkan, sepertinya ada dukungan. Mereka, ingin melakukan sesuatu. Kali ini, di mata Wang Chen, Gunung Sainte menjadi tak terduga. Saat ini, tubuh Gunung Sainte sepertinya tertutup lapisan kabut. Lapisan kabut ini menyelimuti Gunung Sainte dengan kuat. Tidak ada yang bisa melihat wajah aslinya. Apa tujuan mereka? Wang Chen tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Mungkin, api penyucian tingkat ke-6 akan memiliki jawaban yang dia cari. Saat ini, Wang Chen hanya bisa menghibur dirinya sendiri seperti ini. 1268 Keputusan yang dibuat oleh utusan Gunung Sainte membuat Wang Chen tidak punya pilihan lain. Jelas sekali, ini adalah keputusan akhir. Wang Chen kebetulan turun. Dia masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mungkin, satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah, Gunung Sainte sepertinya tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Bahkan jika dia tahu bahwa dia memiliki garis keturunan dewa sejati. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas panjang. Krisis untuk sementara telah berakhir. Namun, Wang Chen sangat jelas bahwa ini hanya akhir sementara. Api penyucian tingkat ke-6 adalah ujian sesungguhnya baginya. Tempat itu penuh dengan kekuasaan Tuhan. Kekuatan Tuhan bisa dilihat di mana-mana. Di antara kekuatan Tuhan ini, bahkan dapat dikatakan bahwa salah satu dari mereka dapat menimbulkan ancaman besar bagi Wang Chen. Di antara mereka, Teng Hai, yang gagal membunuhnya, berada di api penyucian tingkat 6. Selain dia, ada dua keluarga Teng lainnya yang perkasa dewa. Jika orang-orang ini mengepung dan menyerangnya. Api penyucian tingkat ke-6 sepertinya telah menjadi tempat berbahaya bagi Wang Chen. Setelah mengatur Wang Chen, utusan Gunung Sainte tidak muncul lagi. Dalam tiga hari, dengan kemampuan pemulihannya yang luar biasa, tubuh Wang Chen sembuh total. Kekuatan bintang tentu saja memiliki efek yang tak terbayangkan. Untuk pulih dari cedera seperti itu dalam tiga hari, sungguh tidak terbayangkan oleh orang awam, bukan? Namun, Wang Chen melakukannya. Setelah lukanya pulih, Wang Chen tidak segera pergi. Sebaliknya, dia memilih untuk tinggal di tenda ini di tempat yang tidak diketahui di api penyucian tingkat ke-5 dan mulai berkultivasi. Adapun Zan Hua dan Zou Kiyu, dengan pesan dari utusan Gunung Sainte, dia yakin mereka tidak akan terlalu khawatir. Mereka akan terus bertindak sesuai dengan ide mereka sendiri dan mulai melenyapkan semua anggota Wang Jia dan keluarga Teng dari semua sisi. Ketika saatnya tiba, orang-orang yang mendukung garis keturunan Dewa Sejati akan memusnahkan keluarga Teng dan Wang Jia sepenuhnya. Dalam hal ini, Wang Chen tidak perlu terlalu khawatir. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tinggal di tempat misterius ini dan mulai berkultivasi. Baru-baru ini, pertempuran sengit berturut-turut telah memungkinkan Wang Chen menunjukkan tanda-tanda terobosan. Wang Chen hendak menerobos ke puncak alam Kaisar Orde Ketiga. Oleh karena itu, dia dapat dianggap telah mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk berkultivasi. Zhen Yuan melonjak dalam tubuhnya. Naga esensi sejati yang tak ada habisnya meraung melalui meridian Wang Chen, bergegas maju. Itu menabrak setiap sudut dan setiap sel. Di bawah kehancuran tirani Yuan sejati, gelombang rasa sakit yang mematikan datang dari setiap bagian tubuh Wang Chen. Mantra naga kekaisaran memang merupakan metode budidaya yang mendominasi. Setelah menjadi kaisar bela diri, budidaya seni rahasia kaisar naga menjadi semakin sulit. Desir, desir, desir. Esensi sejati yang tak ada habisnya mengalir seperti sungai yang begelombang, lautan yang menderu. Di bawah pembersihan esensi sejati, kekuatan Wang Chen masih meningkat sedikit demi sedikit. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Chen akhirnya merasakan kesempatan untuk menerobos. Merusak. Setelah peluang ini mencapai puncaknya, Wang Chen akhirnya mendengus ringan dan mulai menyerang level terakhir. Desir, desir, desir. Di bawah kendali Wang Chen, naga Yuan zi sejati mulai mengaum dengan ganas. Mereka menabrak penghalang tak kasat mata. Boom, boom, boom. Setiap kali mereka menabrak penghalang, energi mengerikan meledak di tubuh Wang Chen, menyebabkan wajah Wang Chen menjadi pucat. Hal ini menyebabkan darah di tubuh Wang Chen mulai berputar dan mendidih. Seolah-olah ribuan jarum perak terus-menerus menyerang meridiannya. Rasa sakitnya membuat kulit kepala Wang Chen mati rasa. Hancurkan, hancurkan, hancurkan untukku. Menahan rasa sakit, Wang Chen meraum dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuat dampak terakhir. Boom, boom, boom. Satu demi satu, ledakan mengerikan sepertinya terjadi di tubuh Wang Chen. Jajaran Kaisar Beladiri memang sangat sulit ditembus di setiap level. Dibandingkan dengan menerobos alam Beladiri suci, itu seribu kali lebih sulit. Tidak mengherankan jika begitu banyak orang jenius, bahkan setelah masuk ke dalam jajaran Kaisar Beladiri, merasa sulit untuk berkembang bahkan sedikitpun. Tidak heran, selama ribuan tahun, para seniman Beladiri ilahi di benua langit yang mendalam hampir punah. Memang tidak banyak orang yang sanggup menanggung kesulitan untuk menerobos. Kita harus tahu bahwa populasi benua langit yang mendalam berjumlah lebih dari 10 miliar. Jumlah kultifator Beladiri lebih dari 10 miliar. Ada juga ratusan orang yang telah masuk ke jajaran Kaisar Beladiri. Selama ribuan tahun, jumlah orang yang masuk ke jajaran Kaisar Beladiri lebih dari 10 ribu. Namun, dalam ribuan tahun ini, bagaimana dengan orang-orang yang telah masuk ke jajaran Kaisar Beladiri? Setidaknya, Wang Chen hanya tahu bahwa saat ini, jumlah Kaisar Beladiri di benua langit yang mendalam tidak melebihi 50. Kita harus tahu bahwa setelah masuk ke jajaran Kaisar Beladiri, umur seseorang adalah ratusan tahun. Bahkan hampir seribu tahun. Dengan kata lain, dalam seribu tahun terakhir, hanya ada sedikit orang yang masuk ke jajaran Kaisar Beladiri. Kemungkinan macam apa ini? Sebagian besar alasannya adalah sulitnya menembus jajaran Kaisar Beladiri, bukan? Pada saat ini, Wang Chen sedang berjalan di jalan yang sulit ini. Sambil mengertakkan gigi, Wang Chen terus bertahan. Pada saat ini, pembulu darah di dahinya muncul satu per satu, menyebabkan napas Wang Chen menjadi berat dan sulit. Butir-butir keringat mulai membasahi wajahnya. Jika itu adalah orang biasa, mereka mungkin tidak akan mampu menahan dampak energi itu, bukan? Namun, mengandalkan start tempering bodi dan kekuatan diamond bodi, Wang Chen masih bertahan. Setelah dampak ini berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui, akhirnya Wang Chen merasa lapisan penghalang ini telah mengendur, dan dia merasa momen terobosan telah tiba. Ini membuat hati Wang Chen melonjak ke girangan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Serang! Wang Chen melancarkan serangan terakhir. Pada saat ini, sisa energi terakhir di tubuhnya dimobilisasi. Di bawah kendali Wang Chen, semua energi ini langsung mengalir menuju lapisan penghalang itu. Gemuruh! Menggulingkan gunung dan menjungkir balikan lautan, seperti pisau panas menembus mentega. Saat ini, gelombang energi ini seperti angin kencang, gelombang, tsunami. Di bawah pengaruh gelombang energi ini, akhirnya, terdengar dentuman keras. Ledakan ini terdengar seperti alam semesta terbelah, seolah langit dan bumi terbelah. Penglihatan Wang Chen menjadi gelap. Seketika, di bawah keterkejutan ini, Wang Chen merasa seolah jiwa ilahinya akan hancur. Pada saat berikutnya, gelombang energi yang sangat menakutkan melonjak ke tubuh Wang Chen. Wuss! Energi tak berujung melonjak seperti sungai yang deras. Seperti gulungan ombak laut. Di dunia luar, pada saat ini, sejumlah energi yang tidak diketahui melonjak ke dalam tubuh Wang Chen. Dengan Wang Chen sebagai pusatnya, segala sesuatu dalam radius seribu meter sepertinya menjadi sunyi saat ini. Hanya Wang Chen yang tersisa. Energi agung dari jiwa ilahinya dilepaskan, menyapu setiap sudut dalam radius sepuluh ribu meter. Pada saat ini, semua ini begitu jelas di benak Wang Chen. Terobosan. Merasakan situasi ini, jantung Wang Chen berdebar kencang, dan saat berikutnya, dia sangat gembira. Itu benar, dia telah menerobos. Pada saat ini, kekuatannya akhirnya berhasil menembus peringkat artis bela diri kaisar peringkat tiga. Pada saat ini, dia bergegas masuk ke dalam jajaran artis bela diri kaisar peringkat empat. Dia menyelesaikan transformasi dan sublimasi dari artis bela diri kaisar tingkat rendah menjadi artis bela diri kaisar tingkat menengah. Langkah ini, peningkatan kekuatan sungguh menakutkan. Artis bela diri kaisar peringkat empat menyatakan bahwa Wang Chen telah mengambil langkah tegas menuju jajaran artis bela diri dewa. Menerobos dari artis bela diri kaisar peringkat empat ke artis bela diri kaisar peringkat lima, serta menerobos dari artis bela diri kaisar peringkat lima ke artis bela diri kaisar peringkat enam, pada saat itu, akan jauh lebih mudah daripada hari ini. Wang Chen telah mengambil langkah tegas. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Meskipun dia lelah, itu berasal dari lubuk hatinya. Setidaknya, dalam jangka pendek, Wang Chen tidak perlu terlalu khawatir, bukan? Sekarang, yang perlu dia lakukan adalah terus meningkatkan kemampuan. Hanya ketika tingkat energi esensi sejati masuk ke dalam jajaran seniman bela diri dewa sejati, barulah dia bisa dianggap sebagai seniman bela diri dewa sejati. Hanya ketika dia memahami wilayah kekuasaannya sendiri, Wang Chen tidak akan takut pada seniman bela diri dewa manapun. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik kembali pikirannya dan segera membenamkan dirinya dalam kultivasi. Memandu energi esensi sejati untuk membersihkan setiap meridian, inilah yang harus dilakukan Wang Chen setiap kali setelah terobosan. Sebab, inilah waktu terbaik untuk memperkuat tubuh fisik dan meridian. Ini adalah kesempatan yang tidak akan dilewatkan oleh Wang Chen. Swash swash swash. Di bawah gelombang pencucian, tubuh fisik Wang Chen terus menguat. Setelah memasukkan energi esensi sejati, tubuh fisiknya menjadi lebih tangguh. Terlihat dengan mata telanjang, kulit Wang Chen mulai menjadi sehalus batu giyok, seolah-olah dia adalah bayi yang baru lahir. Setelah 81 siklus, Wang Chen akhirnya menyelesaikan penguatan dan berhenti berkultivasi. Hah! Menghembuskan seteguk udara keruh, seolah padat, menghilang di udara. Begitu dia membuka matanya, Wang Chen langsung merasa segar. Dunia di depannya sepertinya telah mengalami perubahan besar. Meskipun kekuatan artis bela diri kaisar peringkat 4 masih belum cukup. Namun, bagi Wang Chen, hal itu telah meningkat pesat. Ditambah dengan tubuh berlian tempering tubuh bintang seniman bela diri dewa, Wang Chen percaya bahwa dirinya saat ini bahkan lebih kuat. Anak itu, menerobos. Saat Wang Chen merasakan kekuatan barunya, di puncak gunung yang tidak mencolok di kejauhan, melihat tenda Wang Chen, utusan dari Gunung Sainte tersenyum pada pria di sampingnya dan berkata dengan lega. He he, garis keturunan dewa sejati. Terobosan ini tidaklah mudah. Anak ini, tidak buruk, jika dia bertemu Teng sekarang. D, dia tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan, kan? Orang tua itu juga tersenyum dan berkata, Teng, D, dia bukan lagi lawannya. Lawannya saat ini berada di api penyucian tingkat 6. Dia masih perlu berkembang. Saat ini dia masih belum cukup. D, kata utusan dari Gunung Sainte sambil tersenyum tipis. Sinar antisipasi muncul di matanya. Api penyucian tingkat ke-6. Ya, kekuatannya masih belum cukup. Di sana, akan merepotkan. Bahaya yang tidak terbatas. Kalian, benarkah membiarkan dia pergi ke tempat itu? Berbicara tentang api penyucian tingkat 6, lelaki tua itu mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Jelas, menurut pendapatnya, api penyucian tingkat ke-6 sepertinya tidak cocok untuk Wang Chen saat ini. Namun, kekuatannya tidak cocok untuk terus berada di api penyucian tingkat ke-5. Anak ini, memikirkan hal ini, lelaki tua itu tersenyum pahit. Itu benar, dia perlu berlatih dan terus berkembang. Biarkan dia pergi. 1269. Alam api penyucian tingkat ke-6 jauh berbeda dari apa yang dia bayangkan. Angin sejuk bertiup, dan dedaunan hijau bergoyang. Pegunungan hijau dan perairan jernih, terlalu indah untuk dilihat. Dengan kata lain, alam api penyucian tingkat ke-6 seperti surga di bumi. Kekuatan batin sejati yang kaya membuat Wang Chen merasa segar saat dia melangkah ke tempat ini. Kepadatan energi esensi sejati di sini sangat mendekati zaman kuno. Kepadatan energi esensi sejati di sini, dibandingkan dengan benua langit yang mendalam, 10 kali lebih padat. Dibandingkan dengan alam api penyucian tingkat ke-5, itu juga beberapa kali lebih padat. Berkultivasi di sini selama sebulan setara dengan 3 hingga 5 tahun berkultivasi di dunia luar. Setiap pori di tubuh Wang Chen tampak terbuka, dan energi esensi sejati yang tak ada habisnya secara otomatis mengalir ke tubuhnya, beredar di meridiannya. Dibandingkan dengan alam api penyucian tingkat ke-6 yang dia bayangkan, alam api penyucian tingkat ke-6 di depan Wang Chen saat ini seperti langit dan bumi. Setelah memulihkan diri untuk jangkau waktu tertentu di alam api penyucian tingkat ke-5 dan menerobos ke alam kaisar peringkat 4, Wang Chen berkultivasi selama 3 bulan lagi. Dalam 3 bulan ini, Wang Chen mengabdikan dirinya untuk berkultivasi, tidak mempedulikan apapun di dunia luar. Dan utusan dari Gunung Sainte juga menemani Wang Chen selama periode ini, membimbingnya dalam kultivasinya. Dibawah bimbingan utusan dari Gunung Sainte, pengalaman mengerikan itu memungkinkan Wang Chen menghindari banyak jalan memutar. Ditambah dengan esensi sejati yang padat di alam api penyucian tingkat ke-5. 3 bulan budidaya Wang Chen setara dengan 4 hingga 5 tahun budidaya di dunia luar. Dalam periode waktu ini, Wang Chen meningkatkan kekuatannya ke puncak alam kaisar peringkat 4. Pada saat yang sama, dia mendapatkan kendali awal atas penggunaan kekuatan bintang. Wang Chen percaya jika saat ini dia bertemu Tenghai, dia mungkin tidak akan bisa menang. Namun, itu pasti tidak akan seperti beberapa bulan yang lalu, di mana dia tidak bisa menolak sama sekali. Saat ini, kekuatannya sekali lagi meningkat ke tingkat yang baru. 3 bulan kemudian, Wang Chen memasuki api penyucian tingkat 6 di bawah pengaturan utusan Gunung Sainte. Menurut perkenalan utusan Gunung Sainte, api penyucian tingkat ke-6 masih berbeda dari apa yang diketahui Wang Chen. Ada 36 prajurit perkasa Tuhan yang ditempatkan di sini. Masing-masing dari mereka memiliki wilayahnya sendiri, bercocok tanam sendiri dan melawan invasi binatang iblis. Kali ini, Wang Chen menempati pokok anggur aslinya. D puncak gunung yang bisa ditempati, puncak Jiuluan. Di api penyucian tingkat ke-6, ada sumber daya yang tidak ada habisnya. Namun persaingannya juga cukup ketat. Di sisi ini, pertikaian terjadi dari waktu ke waktu. Itu benar-benar tempat untuk menguji orang. Demi kekuatan yang tak tertandingi, perkelahian terjadi hampir setiap hari. Berbagai kekuatan memiliki wilayahnya masing-masing, menyebabkan situasi di alam api penyucian tingkat ke-6 menjadi semakin kacau. Yang paling jelas adalah 6 vaksi yang dibentuk oleh para dewa bela diri dari 6 keluarga garis keturunan. Dari 36 kekuatan Tuhan, 20 di antaranya berasal dari 6 klan besar. 6 keluarga fisik yang hebat hanya memiliki 3 atau 4 di antaranya. Dan dari 8 dan 9 sisanya, 7 di antaranya berasal dari 4 tanah suci, dan 2 sisanya adalah penggarap nakal. Pakar tersembunyi. Pemahaman ini benar-benar menumbangkan pemahaman Wang Chen tentang api penyucian tingkat ke-6. Daripada mengatakan bahwa ini adalah sebuah celah, ini lebih seperti sebuah dunia di mana para ahli berkompetisi. Karena, di sini, monster iblis tingkat kekuatan dewa jarang muncul. Setiap kali mereka muncul, akan menyebabkan semua pihak berebut dan memperebutkannya. Seberapa kayakah sumber daya binatang iblis setingkat dewa? Namun, ketika berbicara tentang binatang iblis tingkat kekuatan dewa, kata-kata pelindung gunung Sainte sepertinya cukup mengelak, menyebabkan Wang Chen merasa terkejut dan bingung. Sepertinya, ada situasi tersembunyi yang tidak dia ketahui. Apa sebenarnya itu? Hal ini membuat Wang Chen penasaran. Untuk bisa membuat perkataan sang pelindung gunung Sainte berkedip-kedip, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Api penyucian tingkat ke-6 ini sepertinya menyembunyikan suatu rahasia besar. Api penyucian tingkat ke-6 ini tampaknya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Wuss! Angin bersiul di telinganya. Sosok Wang Chen dengan cepat melintas antara langit dan bumi, pemandangan di sekitarnya dengan cepat berlalu. Rasa dingin yang samar menyerbu, menyebabkan Wang Chen sedikit melambat. Wuss! Dan saat Wang Chen sedikit melambat, tidak jauh di depannya, sesosok tubuh melintas. Dalam sekejap mata, itu muncul di depan Wang Chen. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut panjang yang berkibar tertiup angin. Kekuatannya yang kuat menahan erosi waktu, membuat orang lain sulit mengetahui usianya. Melihat orang ini muncul di depannya, jejak kewaspadaan muncul di mata Wang Chen. Dia segera berhenti dan memandang orang itu. Pendatang! Melihat Wang Chen, orang itu menatapnya dengan curiga dan bertanya. Iya! Mendengar pertanyaan orang tersebut, Wang Chen langsung menjawab, tidak menyembunyikan apapun. Lagi pula, di api penyucian tingkat ke-6, hanya ada total 36 ahli kekuatan Tuhan. Termasuk dirinya, hanya ada 37 orang. Lingkaran ini tidak besar, tidak ada gunanya menyembunyikan apapun. Cek cek cek! Nak! Aku tidak menyangka kamu bisa masuk ke api penyucian tingkat 6 di usia yang begitu muda. He he! Kamu adalah Wang Chen, kan? Mendengar jawaban Wang Chen, lelaki tua itu menatap Wang Chen dalam-dalam, dan saat berikutnya, dia berkata sambil menghela nafas. Kata-kata ini membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Dalam sekejap, ekspresi serius muncul di wajahnya. Wang Chen terkejut dengan kenyataan bahwa identitasnya begitu mudah diketahui oleh orang ini. Sepertinya dia terlalu mudah untuk dikenali. Benar sekali, untuk bisa masuk ke api penyucian tingkat 6 di usia yang begitu muda, belum lagi benua langit yang mendalam saat ini, bahkan dalam sejarah dunia, Wang Chen harus menjadi orang pertama yang melakukannya, bukan? Jadi, setelah melihat Wang Chen, lelaki tua itu sudah menebaknya. Siapa kamu? Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menatap lelaki tua di depannya dengan wajah dingin dan bertanya. Saat ini, setiap sel di tubuhnya menjadi waspada. Meskipun, dalam tiga bulan ini, kekuatan Wang Chen telah meningkat pesat. Tapi, di api penyucian tingkat ke-6 tempat para ahli berkumpul, Wang Chen tidak berani gegabuh. Di sini, siapapun adalah ahli dan bisa menjadi ancaman besar bagi Wang Chen. Kecuali jika dia mendekati kematian, jika tidak, Wang Chen tidak akan ceroboh. Aku, he he. Mendengar pertanyaan Wang Chen, lelaki tua itu tiba-tiba mengungkapkan senyuman yang menggugah pikiran. Sue Tian Siong. Orang tua itu perlahan menyebutkan namanya. Desis. Saat dia mendengar nama ini, Wang Chen langsung menghirup udara dingin. Sue Tian Siong. Wang Chen tahu siapa dia. Sue Tian Siong. Itu adalah sahabat Wang Chen di Akademi Macan Putih, kakek serigala darah yang saat ini berada di api penyucian tingkat ke-3 atau ke-4. Dia adalah seorang ahli yang sudah terkenal sejak lama. Kultifator nomor 1 di benua langit yang mendalam. Dia telah memasuki jajaran kekuatan Tuhan di tahun-tahun awalnya. Kekuatannya begitu kuat sehingga itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan dengan mudah oleh Gunung Sainte. Baik itu 6 klan garis keturunan besar, 6 klan fisik agung, berbagai klan kaya, dan Gunung Sainte, mereka semua menghormatinya. Saat itu, ketika Akademi Macan Putih pergi ke wilayah rahasia inti klan Macan Putih, bukankah karena perkataannya Akademi Macan Putih memperoleh kuota tambahan dan klan Bai menyerahkan 1 kuota. Kita harus tahu betapa berharganya kuota itu. Bahkan jika wilayah rahasia itu milik klan Bai, itu hanya dibuka setiap 3 tahun sekali. Terlebih lagi, setiap kali dibuka, sangat ketat. Sangat sedikit orang yang masuk. Bahkan klan Bai hanya memiliki sedikit kuota. Begitu mereka memasuki wilayah rahasia, akan ada peluang tanpa akhir. Entah berapa banyak klan dan ahli yang memeras otak untuk mendapatkan kuota seperti itu, namun tidak satupun dari mereka yang punya kesempatan. Bahkan klan kaya pun tidak memiliki kualifikasi ini. Namun, kata-kata Swee Tiansyong telah memberi Swee Lang hak untuk masuk. Presti semacam apa ini? Status semacam apa ini? Selain itu, sebelum datang ke api penyucian tingkat 6, utusan Gunung Sainte juga telah memperkenalkan situasinya kepada Wang Chen. Saat itu, dia sempat menyebut tiga orang yang sama sekali tidak boleh tersinggung. Salah satunya adalah Bai Yeming dari klan Bai. Penatua tertinggi dari klan Bai. Dia telah memasuki jajaran kekuatan Tuhan selama lebih dari 300 tahun. Kekuatannya tak tertandingi, dan tidak ada yang tahu persis seberapa kuat dia. Di api penyucian tingkat 6, dia telah mendirikan wilayahnya sendiri dan menjadi kekuatan nomor 1. Di antara 6 klan garis keturunan besar, klan Kura-Kura Hitam dan tetua klan Zan mendukung orang ini. Menyinggung orang ini berarti kematian. Utusan Gunung Sainte mengatakan bahwa dia pun tidak akan berani menyinggung Bai Yeming. Orang kedua adalah tetua agung Lembah White Moon, King Tian Chou, yang menempati peringkat pertama di antara empat tanah suci besar dan telah memegang posisi tersebut selama seribu tahun terakhir. Dia telah memasuki jajaran kekuatan Tuhan selama 400 tahun. Dia sama sekali tidak kalah dengan Bai Yeming. Di api penyucian tingkat 6, keduanya adalah raja, dan mereka menemui jalan buntu. Kekuatan lain tidak bisa bersaing dengan mereka. Selain keduanya, ada orang lain yang tidak bisa tersinggung. Orang ini bukan anggota kekuatan apapun, dan dia tidak mengikat siapapun. Dia adalah seorang penyendiri. Namun bahkan Bai Yeming dan King Tian Chou tidak berani menyinggung perasaannya. Dia adalah Sue Tian Xiong. Wang Chen tidak menyangka bahwa lelaki tua sederhana yang berdiri di depannya ini sebenarnya adalah Sue Tian Xiong. Ini adalah salah satu dari tiga pukulan besar di api penyucian tingkat 6. Kenapa? Kenapa dia muncul di sini? Sekarang dia menghalangi jalannya. Apa yang dia inginkan? Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat ini. He he, sepertinya kamu tahu siapa aku. Sue Tian Chou melihat reaksi Wang Chen. Dia tersenyum dan memandang Wang Chen. Jangan khawatir, aku tidak akan menyentuhmu meskipun itu karena si bajingan kecil Blutwolf itu. Dia bilang kamu saudaranya. Hem, lumayan, itulah yang terjadi. Aku tahu kamu akan datang hari ini, jadi aku hanya ingin memberitahumu. He he, nak, Puncak Jiuluan bukanlah tempat yang bagus. Mungkin itu tidak cocok untuk Anda. Kamu sendirian sekarang. Jika Anda mendapat masalah, pergilah ke Gunung Qingming atau Tebing Uyuan. Mungkin kamu bisa melarikan diri. Tanpa memberikan kesempatan kepada Wang Chen untuk berbicara, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, mundur selangkah, dan kamu akan dapat melihat dunia. Jika satu langkah tidak cukup, mundur selangkah lagi, haha. Pada saat ini, kata-kata lelaki tua itu membuat Wang Chen semakin bingung. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke kejauhan. Dia tidak memberi Wang Chen kesempatan untuk terus berbicara. Melihat punggung Suetian Siong, Wang Chen tercengang dan bingung. Ini, sungguh sedikit membingungkan. 1270. Melihat sosok itu perlahan menghilang dari pandangannya, Wang Chen mengerutkan alisnya sejenak. Tempat yang bermasalah. Mungkin. Bahaya apa yang menantiku di puncak Jiuluan? Ambil langkah mundur dan Anda akan melihat dunia. Jika satu langkah tidak cukup, mundur selangkah lagi. Apa yang ingin dikatakan Suetian Siong kepadaku? Atau dia mencoba memberitahuku sesuatu? Wang Chen tidak bisa menahan rasa penasarannya. Setelah sekian lama, Wang Chen menghela nafas dan berbalik, menuju ke arah puncak Jiuluan. Tidak peduli tempat berbahaya macam apa puncak Jiuluan itu, atau neraka macam apa itu, dia harus pergi dan melihatnya. Wang Chen sangat penasaran, tantangan apa yang menantinya. Puncak Jiuluan. Gunung itu tingginya seratus sang, subur, subur, dan padat dengan energi spiritual. Berdiri di depan puncak Jiuluan, Wang Chen mengungkapkan ekspresi terkejut. Energi spiritual di sini jauh lebih padat daripada puncak gunung tanpa nama yang pernah dia lewati sebelumnya. Ini memang merupakan tanah harta karun untuk ditanami. Wang Chen tahu bahwa mulai sekarang, ini akan menjadi tempatnya berkultivasi. Tampaknya berbeda dari apa yang dikatakan Suetian Siong. Dalam kata-kata Suetian Siong, ini adalah tempat yang bermasalah. Tapi sekarang, tampaknya hal itu tidak terjadi. Fiuh. Setelah menghela nafas panjang, Wang Chen akhirnya mengambil langkah maju dan menuju puncak. Jalan yang berkelok-kelok itu berputar ke atas. Jalan setapak berwarna biru tampak sangat sederhana dan tanpa hiasan. Bunga dan pepohonan rimbun, burung berkicau, dan bunga harum. Samar-samar terdengar suara air mengalir. Mengikuti suara air, Wang Chen segera tiba di depan air terjun. Air terjun setinggi 3.000 kaki lurus ke bawah. Frasa ini mungkin yang paling tepat untuk digunakan di sini. Air terjun besar itu jatuh dari tebing yang tingginya 100 meter di atas tanah. Di bawahnya ada sebuah danau dengan diameter 100 meter. Air danau berwarna hijau tua, beriak cahaya. Di bawah angin sepoi-sepoi, tetesan air yang tak terhitung jumlahnya berhamburan, terbang ke segala arah. Untuk sesaat, pelangi menggantung tinggi, membentang di puncaknya, seperti mimpi. Ini benar-benar surga. Melihat ruang kosong di depan danau, Wang Chen mengangguk dan bergumam. Bukankah itu benar? Tempat ini jelas merupakan surga. Hal pertama yang dilakukan Wang Chen adalah menetap di tempat ini dan berkultivasi. Berbalik, Wang Chen kembali ke ruang terbuka dan mulai menyebukkan diri. Sehari kemudian, sebuah gubuk kayu sederhana muncul dari tanah, menyebabkan tanah kosong itu tampak semakin dipenuhi vitalitas. Seolah-olah dia telah menutupi satu-satunya kekurangannya. Hu hu hu. Energi unsur padat terkondensasi di sekitar Wang Chen. Setiap kali Wang Chen menghirup dan menghembuskan napas, dia bisa melihat nama kaya dalam jumlah tak terbatas diserap ke dalam tubuhnya. 36 ribu pori-pori di tubuhnya terbuka, berkoordinasi dengan pernapasan Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen telah menyatu dengan langit dan bumi, membentuk hubungan halus dengan langit dan bumi. Pada saat ini, setiap nafas yang dia hirup sangat berharga. Pada saat ini, kecepatan kultivasi Wang Chen lebih dari 10 kali atau bahkan 100 kali lebih cepat. Energi asal tak berujung terus-menerus mengalir ke setiap sel di tubuh Wang Chen, membuatnya merasa seolah-olah sedang tenggelam dalam proses pembersihan. Terlalu indah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Setiap kali dia menghembuskan napas, kotoran di tubuhnya akan dikeluarkan dari tubuhnya. Kotoran yang tak ada habisnya mengalir melalui pori-porinya, bertukar dengan energi asal dunia luar yang sangat murni. Kekuatan Wang Chen, pada saat ini, mulai meningkat sedikit demi sedikit. Sudah hampir sebulan sejak dia tiba di puncak Jiuluan. Selama periode waktu ini, Wang Chen tidak melakukan apapun. Hanya ada sedikit binatang iblis di api penyucian tingkat 6. Adapun 37 penjaga, daripada menjaga, lebih baik mengatakan bahwa mereka bersembunyi. Jika tidak ada apa-apa, mereka tidak akan mudah muncul. Dalam satu bulan Wang Chen berada di sini, selain hari pertama dia bertemu Suetian Xiong, dia tidak bertemu orang lain. Api penyucian tingkat ke-6 yang luas tidak diragukan lagi adalah dunia kecil. Alam api penyucian tingkat ke-6 yang luas tidak diragukan lagi adalah dunia kecil. Ini memberi Wang Chen lingkungan yang sangat baik. Puncak Jiuluan, yang dia khawatirkan, tidak menemukan apapun yang membuat Wang Chen sakit kepala atau tidak dapat dia atasi. Wang Chen mengkhawatirkan puncak Jiuluan, tetapi tidak terjadi apapun pada puncak Jiuluan yang tidak dapat dia atasi. Dalam satu bulan budidaya ini, apalagi dengan bantuan air terjun, kecepatan budidaya Wang Chen bisa dikatakan sangat cepat. Selama sebulan terakhir, terutama dengan bantuan kekuatan air terjun, kemajuan budidaya Wang Chen bisa dikatakan berada pada kecepatan yang luar biasa. Periode budidaya ini sebanding dengan 4 hingga 5 tahun budidaya di dunia luar. Hal ini memungkinkan Wang Chen, yang awalnya berada di puncak alam Kaisar Bela Diri Peringkat 4, menemukan peluang untuk menerobos. Terutama di sini, energi asal murni yang tak ada habisnya memberi Wang Chen peluang dan saluran terbaik. Bagus. Ketika energi asal dalam tubuhnya mencapai batas kemurnian, ketika jumlah energi asal akhirnya terakumulasi ke titik di mana energi asal tidak dapat lagi terakumulasi, jantung Wang Chen berdetak kencang, dan dia langsung sangat gembira. Akhirnya, kesempatan yang ditunggu-tunggunya. Kesempatan untuk menerobos. Efek dari kekuatan batin sejati yang sangat padat itu sungguh luar biasa. Wang Chen merasa seolah-olah dia bisa masuk ke jajaran rilem Kaisar Bela Diri Peringkat 5 di saat berikutnya. Di bawah energi asal yang agung, tubuh fisik Wang Chen adalah orang pertama yang mulai bertransformasi. Setiap selnya diperkuat sekali lagi. Inilah manfaat teknik Kaisar Naga. Teknik Kaisar Naga dikenal sebagai teknik budidaya tiada taraf terutama karena kekuatannya yang mendominasi dan gagah berani. Kekuatan batin sejati yang dikembangkan adalah yang paling murni, dan kekuatan batin sejati yang ditampilkan adalah yang paling sombong. Durasi origin energy adalah yang paling lama. Ada satu hal lagi, yang juga sangat penting. Sifat mendominasi teknik Kaisar Naga menyebabkan setiap peningkatan memperkuat tubuh fisik seniman Bela Diri. Penguatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan teknik budidaya biasa. Bahkan bisa dikatakan sebanding dengan teknik tempering tubuh yang terkemuka. Karena itu juga, dengan bantuan teknik Kaisar Naga, Wang Chen dapat mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha saat mengolah tubuh bintang temperet. Dan kini, meski temperet Stars Body milik Wang Chen telah lama masuk ke dalam jajaran Invincible Fajra Body, ia masih mampu meningkatkan kekuatan temperet Stars Body. Namun setiap kali teknik Kaisar Naga maju, teknik itu masih bisa membawa manfaat besar bagi Wang Chen. Misalnya, tubuh Wang Chen saat ini berada di tengah-tengah putaran penguatan lainnya. Dapat dikatakan bahwa tubuh Wang Chen telah sepenuhnya melampaui tubuh bintang temperet dan melampaui jajaran tubuh Fajra tak terkalahkan. Tubuhnya menjadi lebih kuat. Hu hu hu. Di dalam tubuhnya, gelombang energi menderu dan mengalir deras. Ketika kesempatan ini datang, Wang Chen tidak tinggal diam. Merusak. Dengan mendengus ringan, Wang Chen membimbing kekuatan batin sejatinya untuk menyerbu lapisan belenggu. Dibandingkan dengan jurang antara Kaisar Pangkat 3 dan Kaisar Pangkat 4, jelas lebih mudah bagi Kaisar Pangkat 4 untuk maju ke Kaisar Pangkat 5. Lagi pula, ketika Kaisar Pangkat 3 masuk ke jajaran Kaisar Pangkat 4, itu adalah metamorfosis dari Kaisar Pangkat 3 menjadi Kaisar Pangkat 4. Dan dari Kaisar Peringkat 4 menjadi Kaisar Peringkat 5, itu merupakan peningkatan dalam tahap yang sama. Tentu saja, itu jauh lebih mudah. Terlebih lagi, pada saat ini, dengan bantuan energi yang kaya di puncak Jiuluan, terobosan Wang Chen sangat mudah dan lancar. Boom-boom-boom. Di bawah pengaruh energi yang tak tertandingi, lapisan rantai itu tidak berguna. Di bawah bimbingan Wang Chen, jutaan naga sumber energi bagaikan pisau panas menembus mentega, tak terbendung dan tak terbendung. Di tengah suara gemuruh, lapisan rantai di tubuh Wang Chen putus dalam sekejap mata. Ledakan. Dengan raungan terakhir, kekuatan batin sejati dalam jumlah yang tidak diketahui menyerbu ke dalam domain baru. Hu hu hu. Hua hua hua. Energi asal dalam jumlah yang tidak diketahui di dunia luar juga mulai menjadi gila di bawah terobosan Wang Chen. Hembusan angin puyuh dihasilkan. Gelombang kekuatan destruktif yang sangat mengerikan dihasilkan. Hembusan angin puyuh ini mendatangkan malapetaka di sekitarnya. Dengan Wang Chen sebagai pusatnya, itu terus berkembang. Energi asal tak berujung ditelan ke dalam perut Wang Chen seperti ular yang menelan ikan paus, dengan cepat menyatu dan memurnikan. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk menjadi kaisar peringkat lima tidak dapat dibayangkan. Situasi ini berlangsung sepanjang hari sebelum berangsur-angsur menjadi tenang. Setelah energi asal beredar di meridiannya selama 81 siklus, Wang Chen akhirnya menghembuskan udara keruh dan berhenti berkultivasi. Membuka matanya, cahaya terang bersinar. Merasakan energi yang kuat dan kekuatan ledakan di tubuhnya, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman. Terobosan. Saat ini, dia sudah menjadi artis bela diri kaisar tingkat lima. Dalam waktu singkat tiga hingga empat tahun, Wang Chen telah menyelesaikan transformasi besar. Saat itu, kaisar bela diri peringkat lima adalah eksistensi yang tidak dapat diatasi dan diatasi baginya. Tapi hari ini, Wang Chen sudah berdiri setinggi ini. Melihat kekejauhan, Wang Chen tiba-tiba dipenuhi dengan semangat kepahlawanan. Tiga tahun. Paling lama tiga tahun. Wang Chen percaya bahwa jika dia diberi waktu tiga tahun lagi untuk berkultivasi di api penyucian tingkat ke-6, dia pasti akan masuk ke jajaran alam kekuatan dewa. Pada saat itu, ditambah dengan tubuh intan, tidak peduli seberapa besar dunia ini, berapa banyak orang yang dapat menjadi ancaman baginya. Swash-swash. Saat Wang Chen dipenuhi dengan emosi dan semangat tinggi, tiba-tiba, di kejauhan, ada kilatan cahaya. Sebuah titik hitam dengan cepat membesar, mendekati arah di mana Wang Chen berada. Rasa bahaya mulai menyebar. Siapa? Adegan ini menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah drastis. Senyuman sebelumnya telah hilang. Saat ini, yang tersisa hanyalah wajah kesungguhan dan kewaspadaan. Akhirnya ada yang datang lagi ke puncak Jiuluan. Ini pengunjung pertama kan? Apakah itu musuh atau teman? Wang Chen tidak berani lengah. Dia menyipitkan matanya saat dia melihat sosok yang mendekatinya dengan cepat. Alisnya berkerut. Hai. Pada saat berikutnya, ketika dia melihat sosok yang mendekat dengan jelas, dia menghirup udara dingin dengan keras. Karena saat ini, sosok yang muncul di garis pandang Wang Chen bukanlah orang lain. Bukankah itu kenalan lama Wang Chen? Itu benar, itu adalah kenalan lama Wang Chen Teng Hao. Teng Hao muncul lagi. Terima kasih telah menonton.